Lanjutan NSHBA Nine Star Hegemon Body Arts Season 202 Bab 2011, Orang Gila Timur Orang-orang agak terkejut dengan reaksi ini. Menyebabkan keributan ditepis hanya dengan satu kata. Bukankah seharusnya mereka berdua dihukum atau setidaknya diperingatkan dengan keras? Mereka melihat ke arah Longchen. Mungkinkah Men Batian memiliki hubungan rahasia dengan Pil Fali? Adapun pria malang itu, dia mengutuk saat dia berjalan pergi, menoleh ke belakang untuk membuat gerakan menggorok-tenggorokan pada Longchen. Tapi setelah dipelototi oleh tetua itu, dia dengan patuh masuk ke saluran. Dengan sangat cepat, Di Feng dan yang lainnya masuk. Di Feng dengan santai melihat kembali ke Longchen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah ahli aliansi keluarga kuno masuk, kelompok kedua adalah binatang Xuan. Mereka menarik undian kedua. Ketika Xuan Bis ini lewat, Longchen melihat Siong Tianba memelototinya dengan kejam. Dia berkata, Men Batian, tunggu saja. Begitu kita berada di alam rahasia Brahma, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Berengsek, Longchen menamparkan wajahnya. Mereka berdua terlalu dekat, dan Siong Tianba tidak menyangka Longchen akan menyerang di depan sesepuh Pil Fali. Suara ledakan terdengar saat Longchen melemparkan seluruh kekuatannya ke belakang tamparan ini. Siong Tianba tidak hanya terbang kembali, tetapi kekuatan itu juga memukul mundur Xuan Bis di sekitarnya. Ratusan orang mundur, menyebabkan kekacauan. Berhenti, teriak orang tua itu dengan marah. Ketika debu meredah, itu mengungkapkan Longchen berdiri di lokasi aslinya, dengan Siong Tianba berbaring di kejauhan, setengah kepalanya menyerah. Ratusan binatang Xuan tergeletak di tanah juga. Ini membuat marah semua binatang Xuan yang hadir karena ini adalah tamparan bagi mereka semua. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan senjata mereka, hendak menyerang Longchen ketika teriakan sesepuh menghentikan mereka. Pria Batian ini bertindak terlalu jauh. Saya tidak keberatan tidak memasuki alam rahasia Brahma. Saya masih harus membunuhnya. Kebanggaan Xuan Bis tidak bisa diinjak-injak. Raung satu Xuan Bis, yang lainnya setuju. Meskipun tidak semua dari mereka sepenuhnya setia kepada Peng Wan Li, ketika manusia menggertak mereka, anehnya mereka bersatu. Binatang Xuan mengepung Longchen. Selama satu orang memberi perintah, mereka akan mencabik-cabiknya. Semuanya, tenanglah. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan dulu. Penatua melihat sesuatu di langit dan kemudian tersenyum. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Men Batian harus mati. Siong Tianba merangkak dan meraung. Tamparan itu sangat kejam. Itu hampir menghancurkan kepalanya. Anda salah. Dia bukan Men Batian. Dia adalah orang yang diklaim sebagai ahli junior terkuat benua surga bela diri. Orang yang mendominasi puncak jenius surga wil lainnya di alam yang sama. Baiklah, apakah saya benar? Penatua memandang Longchen dengan senyum percaya diri. Longchen, dia Longchen. Semua ahli terkejut. Bahkan Siong Tianba tercengang. Seperti yang diharapkan, dia telah diperhatikan. Longchen tersenyum. Dia menyeka wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Pada saat yang sama, auranya berubah dari aura Men Batian. Kakak Longchen. Kisuan menjerit kaget karena dia tidak menyangka Longchen benar-benar datang. Namun, dia segera menjadi pucat. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari sini dengan begitu banyak ahli yang hadir dan mempertimbangkan bahwa ini adalah inti dari pilfali. Qi Feng Shui tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia tidak tahu mengapa Longchen akan melakukan hal seperti itu. Apakah ini berbeda dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya? Dia ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Longchen, hahaha, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang. Mari kita lihat bagaimana Anda melarikan diri hari ini. Xia Luo tidak bisa menahan tawa. Auranya meledak saat dia bersiap untuk bertarung. Jika bukan karena aku sibuk terakhir kali, aku pasti sudah membunuhmu. Orang yang kalah tidak memiliki hak untuk berbicara. Longchen melirik Xia Luo dengan acuh tak acuh. Longchen, kamu cukup arogan. Hari ini, biarkan aku, Leng Wu Feng, menguji seberapa kuat dirimu. Dari antara kerumunan, seorang pria berjalan ke depan. Longchen telah melihatnya dalam perjalanan ke sini. Cahaya pedang dao tergantung di sekelilingnya, dan ribuan pedang tajam melonjak dalam cahaya di sekelilingnya. Itu Leng Wu Feng dari Sekte Pedang Roh Darah. Orang-orang berbisik, mengenali orang ini. Dia berasal dari Sekte Netral. Sekte Pedang Roh Darah tidak muncul di benua surga bela diri selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka muncul kembali, hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Akan lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Siapapun yang menyerang saya akan dipandang sebagai musuh saya. Jika kamu ingin menyerangku, kamu harus bersiap untuk mati dulu, kata Longchen. Haha, benar-benar sombong. Kamu sudah jadi penyu yang terperangkap, tapi tetap bisa bilang begitu, kata Leng Wu Feng sambil tertawa. Cahaya di sekelilingnya mulai menajam. Tunggu, Longchen tiba-tiba mengangkat tangan. Apa? Apakah Anda akhirnya takut? Apakah ketenaranmu semuanya palsu? Ejek Leng Wu Feng. Longchen mengerutkan kening. Anda harus menjadi kultifator pedang. Pembudidaya pedang sombong, bukan karena kesombongan tetapi karena percaya diri. Namun, itu tidak bisa karena terlalu percaya diri. Berdasarkan betapa bodohnya Anda, jelas Anda belum pernah menderita sebelumnya. Jika Anda bertemu saya sebelumnya, Anda akan menjadi orang yang lebih baik. Petik 2. Kata-kata Longchen pasti sombong. Namun, mereka juga tidak bisa disebut tidak pantas karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Kualifikasi tersebut diperoleh melalui pertempurannya dalam beberapa tahun terakhir. Apakah mereka musuhnya atau bukan, semua orang harus setuju bahwa nama orang gila timur cocok untuknya. Arogansi, mata Leng Wu Feng menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pedang tembus pandang. Tidak hanya sulit untuk dilacak dengan mata telanjang, tetapi bahkan sulit untuk merasakan secara spiritual. Meskipun berada di sana, hampir tidak mungkin untuk merasakannya. Setelah menyerang, siapa yang bisa memblokir lintasan serangannya? Beberapa ahli terguncang. Mereka benar-benar telah memasuki era yang hebat. Semua jenis monster dilahirkan, masing-masing lebih mengerikan dari yang terakhir. Para ahli lainnya mundur. Mereka ingin melihat seberapa kuat Leng Wu Feng berani menantang Longchen. Meskipun kekuatan yang dia tunjukkan sangat kuat, tidak ada satu orang pun yang mengira dia bisa mengalahkan Longchen. Dalam pikiran mereka, mungkin tidak ada orang di generasi mereka yang bisa mengalahkan Longchen sendirian. Konsep Longchen yang tak tertandingi dalam ranah yang sama terpatri kuat di hati mereka. Faktanya, banyak orang bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan menemani Longchen sampai kematiannya di sini hari ini. Orang-orang itu mundur sangat jauh. Selain mereka yang sangat percaya diri, tidak ada yang berani menghadapi Longchen secara langsung. Bahkan si Eluo mundur, takut menjadi orang sial pertama yang menjadi sasaran Longchen. Banyak orang ingin mengalahkan Longchen untuk merebut kejayaannya saat ini, yang utama adalah tidak peduli seberapa besar kemuliaan itu, hidup mereka lebih penting. Orang-orang yang bisa datang ke sini adalah semua jenius yang mengerikan. Namun, selain Leng Wu Feng, tidak ada yang maju untuk bertarung. Adapun fakta bahwa Leng Wu Feng berani menantang Longchen, tidak ada yang memuji keberaniannya. Sebenarnya, mereka mencemohnya karena ketergesaannya. Dia memberi orang lain kesempatan untuk melihat kekuatan Longchen. Longchen bahkan tidak melihat ke arah Leng Wu Feng yang sedang dalam posisi menyerang. Terhadap tetua Pilfali dia bertanya, bagaimana Anda mengenali saya? Tetua itu tertawa. Longchen, meskipun kamu adalah musuh Pilfali, aku harus mengagumi keberanianmu. Anda benar-benar berani datang ke sini. Sebenarnya, kami tahu Anda datang begitu Anda memasuki Pilfali. Untuk mencegah apa yang terjadi terakhir kali, kami menanamkan fluktuasi spiritual Anda ke dalam formasi besar. Penyamaranmu sangat bagus, dan kami tidak tahu siapa dirimu. Tapi kami tahu kamu telah datang. Petik 2 Baru kemudian Longchen menyadari bahwa karena masalah Longshan, Pilfali telah membuat beberapa persiapan baru. Mempertimbangkan seberapa banyak dia bertarung di depan umum, Pilfali pasti mampu merekam fluktuasi spiritualnya. Fluktuasi spiritual setiap kultifator berbeda. Kekuatan spiritual Longchen sangat kuat dan istimewa, jadi tidak aneh jika mereka bisa merasakannya. Namun, meski mereka sudah merasakannya, itu belum cukup bagi mereka untuk menunjukkan di mana dia berada. Itu karena fluktuasi spiritualnya disamarkan dengan fluktuasi menbatian. Meskipun jejak fluktuasi spiritualnya sendiri telah bocor, itu terlalu kecil dan tersebar untuk dilacak. Selain itu, untuk menemukan fluktuasi spiritual spesifiknya di antara jutaan ahli. Mustahil. Ini membuat penjaga Longchen bangkit. Di masa depan, ketika dia menyamar sebagai orang lain, dia harus sepenuhnya menyegel kekuatan spiritualnya. Penatua berkata, pertama kali kami mencurigai siapa Anda adalah ketika pemalsu itu terbunuh. Ekspresimu terlalu tenang saat itu. Namun, itu hanya kecurigaan, dan kami tidak bisa memastikan. Jadi, kamu mengirim orang cabul itu untuk mengujiku. Longchen menganggup dengan senyum tipis. Bab 2012 banding 2012. Ketika Longchen mengatakan ini, ekspresi Qi Feng Shui benar-benar berubah. Dia juga mengerti dan dipenuhi amarah. Tercelah, dia berteriak pada yang lebih tua. Ini jelas merupakan jebakan yang ditargetkan untuk Longchen. Karena Longchen tahu kisuan, yang seperti anak kecil, dia pasti tidak akan membiarkannya dimanfaatkan oleh orang mesum seperti itu. Fakta bahwa Longchen tidak membunuhnya sudah sangat menahan diri. Jika itu adalah men batian, mengingat kecenderungannya yang menyimpang, dia hanya akan menonton dengan senyuman. Dia pasti tidak akan menyelamatkannya. Akibatnya, identitas Longchen benar-benar terungkap. Pil Fali benar-benar menggunakan adik perempuannya untuk menguji Longchen. Ini adalah penghinaan mutlak bagi Qi Feng Shui. Permusuhan ini akan diingat oleh surga mencapai kastil kuno. Pil Fali, bagus sekali. Qi Feng Shui gemetar karena amarah dan niat membunuh. Adapun kisuan, dia masih tidak mengerti apa yang terjadi atau mengapa kakak perempuannya sangat marah. Nona Feng Shui, jangan dengarkan omong kosong Longchen. Dia hanya mencoba menabur pertikaian, kata sesepu acuh tak acuh. Menurutmu, siapa Longchen? Apakah dia peduli tentang menabur perselisihan di antara kita? Tidak semua orang hina seperti Pil Fali. Surga mencapai puri kuno mundur dari alam rahasia Brahma. Meskipun kita mungkin bukan kekuatan yang mengguncang surga, kita tidak akan membiarkan diri kita dipermalukan seperti ini. Mengikuti kata-kata Qi Feng Shui, 30 beberapa murid datang untuk berdiri di sampingnya. Murid-murid dari Heaven Reaching Ancient Castle semuanya memiliki ekspresi marah. Pil Fali sudah terlalu jauh kali ini. Qi Shui sebenarnya sangat berbakat dalam kultivasi, tetapi ketika menyangkut jiwanya, dia memiliki kekurangan bawaan, membatasi kecerdasannya. Mereka memandangnya sebagai seorang anak dan menyayanginya. Untuk Pil Fali melakukan hal seperti ini pada orang cacat. Huff, membalikkan benar dan salah. Itu hanya ujian, dan itu menghabisi iblis ini, Longchen. Apakah ada yang salah? Anda bahkan tidak bisa berkorban sebanyak ini. Bukannya adik perempuanmu benar-benar kehilangan dia. Salah satu ahli ras kuno telah membuka mulutnya hanya untuk Longchen mengirim panah petir ke kepalanya sebelum dia selesai berbicara. Dia pingsan, mati. Jika kamu ingin membantu seekor anjing memakan kotoran, aku tidak akan menentangmu. Tetapi Anda harus memperhatikan pengaturannya. Ketika suasana hati saya tidak baik, saya mungkin akan mengakhiri hidup Anda jika Anda tidak memakannya dengan benar, kata Longchen acuh-ta'acuh. Serangan itu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Tidak ada peringatan atau niat membunuh sedikitpun. Empirean yang kuat dibunuh hanya dengan lambayan tangan Longchen, menyebabkan para ahli lainnya mundur lebih jauh. Kakak Longchen, terima kasih. Kisuan tiba-tiba berlari ke sisi Longchen. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Masalah ini adalah kesalahanku. Akulah yang melibatkan Anda. Maafkan saya. Longchen dengan lembut mengusap kepala Kisuan, menghiburnya seperti kakak laki-laki. Kakak, kamu Kisuan hendak berbicara, tetapi dia terganggu ketika kekuatan lembut datang dari tangan Longchen, mengirimnya kembali ke Kifengshui. Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk berbicara. Dia kembali ke Penatua Pilfali, di mana Yu Xiaoyun. Kenapa dia belum datang? Kamu pikir murid bintang kehidupan kecil seperti kamu layak mengganggu Tuan Lembah? Orang bilang kamu pintar, tapi di mataku, kamu hanya di level ini, ejeksi Penatua. Setidaknya, Anda telah membuat tiga kesalahan fatal. Oh, sangat banyak. Lalu aku ingin mendengar apa itu, kata Longchen dengan sedikit minat. Baik-baik saja maka, bagaimanapun, Anda tidak bisa lari, dan saya tidak terburu-buru. Kesalahan pertama dan paling jelas, Anda seharusnya tidak datang ke Pilfali. Saya kira saya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika kami mencatat fluktuasi spiritual Anda, tujuan utama kami adalah menemukan lokasi Anda. Karena Pulau Nasib Surgawi hilang, sangat sulit untuk mengkonfirmasi posisi Anda. Jadi kami membuat alat penginderaan jarak jauh untuk menemukan Anda berdasarkan fluktuasi spiritual Anda. Alat-alat ini belum lengkap, tetapi ketika Anda tiba di sini, mereka tiba-tiba merasakan Anda. Kami benar-benar mengira mereka salah, tetapi lebih dari seratus dari mereka merasakan fluktuasi spiritual Anda sekaligus, jadi kami yakin Anda benar-benar datang. Petik 2 Long Chen mengangguk. Saya benar-benar ceroboh, saya mengakuinya. Namun, alasan kamu mencoba merasakan posisiku mungkin tidak terbatas hanya pada itu. Long Chen melihat dengan cermat ekspresi tetua itu. Seperti yang diharapkan, ada jejak keterkejutan yang dengan cepat ditutup-tutupi. Dari itu, Long Chen yakin bahwa alasan mengapa mereka membuat alat itu bukanlah untuk menemukannya tetapi ras iblis asli. Mereka ingin menggunakannya untuk menemukan sarang ras iblis asli. Bagaimanapun, Long Chen bisa berjalan di benua secara terbuka sekarang, dan mereka tidak bisa menyentuhnya. Tidak ada gunanya hal seperti itu kecuali untuk ini. Penatua tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melanjutkan, kesalahan kedua Anda adalah setelah membeberkan petunjuk di awal, Anda tidak langsung lari. Jika Anda lari saat itu, Anda pasti punya kesempatan untuk kabur. Bagaimanapun, itu adalah wilayah terluar dan mereka memiliki pertahanan yang lebih lemah. Tapi Anda melewatkan kesempatan itu. Kesalahan ketiga Anda adalah bahwa Anda sepenuhnya mengekspos diri Anda untuk menyelamatkan gadis itu. Aku mengawasimu sepanjang waktu. Anda jelas ragu-ragu. Itu berarti Anda tahu itu jebakan tetapi masih memutuskan untuk mengambil risiko, melemparkan diri Anda semakin dalam ke dalam lubang. Setelah menyelamatkannya, Anda seharusnya segera mencoba melarikan diri. Maka akan ada sedikit kemungkinan Anda bisa lolos. Namun, Anda tidak melakukannya, malah terus tinggal di sini. Tetapi bahkan saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba menyerang si Yong Tianba. Mendengar itu, orang-orang memandang Long Chen dengan curiga. Mereka benar-benar tidak dapat membungkus kepala mereka dengan ini. Saya juga tidak mau, tapi dia hanya mengambil inisiatif. Ketika dia menjulurkan kepala yang lebih besar dari pantat ke arahku, aku tidak bisa mengendalikan diri. Long Chen mengangkat bahu, ekspresinya begitu tak berdaya hingga membuat Si Yong Tianba mengaum karena marah. Si Yong Tianba memiliki keinginan untuk menyerang sekarang dan menyerang, tetapi setelah mengetahui bahwa Men Batian adalah Long Chen, dia tidak berani. Nama Long Chen terlalu bagus. Long Chen, apa kau tahu kenapa aku tidak terburu-buru menyerang? Tanya yang lebih tua dengan acuh tak acuh. Long Chen tersenyum dan menunjuk ke langit. Krune perlahan terbentuk di sana. Karena kamu diam-diam mengaktifkan formasi besar. Setelah pembatasnya terkondensasi, bahkan jika seluruh aliansi surga bela diri dibebankan, mereka tidak akan bisa menyelamatkan saya, kan? Petik 2. Senyum sesepuh perlahan menghilang saat dia samar-samar merasakan sesuatu. Long Chen sepertinya tahu segalanya. Perasaan gelisah yang samar mulai tumbuh dalam dirinya. Long Chen menggenggam tangannya di belakangnya. Sambil tersenyum pada yang lebih tua, dia berkata, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya pintar. Sejujurnya, saya tidak terlalu terbiasa menggunakan otak saya untuk menyelesaikan masalah. Namun, saya juga tidak bodoh. Hanya karena saya tidak suka menggunakan kepala saya, bukan berarti saya tidak punya otak. Orang tua, trik kecilmu tidak istimewa di depanku. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak bijak di depan saya. Sejujurnya, dengan otak kecilmu, aku akan mengalahkanmu dengan satu jari kaki. Ingat ini, tujuannya bukan untuk bermain-main dengan Anda, itu untuk mempermainkanmu sampai mati. Nah, setelah mengatakan begitu banyak, tenggorokanku kering. Saya akan pergi dulu dan Anda tidak perlu mengirim saya pergi. Bagaimanapun, saya akan kembali. Petik 2. Meninggalkan. Hahaha. Penatua tertawa seperti dia telah mendengar lelucon besar. Formasi rantai Dewa Ganda telah diaktifkan sepenuhnya. Itu menggunakan kekuatan Dewa dari patung Dewa. Apalagi Anda, bahkan seorang ahlineter pasaj dari langkah keempat tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Apakah Anda pikir Anda bisa? Long Chen berteriak kaget, bahkan seorang ahlineter pasaj dari langkah keempat, seseorang yang mengendalikan energi samsara, dikatakan dapat membalikan kosmos dan menghancurkan langit dan bumi tidak dapat melarikan diri dari sini. Tapi, aku merasa bisa. Petik 2. Sama seperti orang-orang berpikir bahwa Long Chen akhirnya takut, kalimat terakhirnya hampir membuat mereka batuk darah. Kisuan, dengan sifat kekanak-kanakannya, hampir tertawa. Penatua juga tertawa, tapi tawanya marah. Bagus, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu akan pergi. Tak satupun dari ahli pilvali saya bahkan perlu melakukan apapun. Kami hanya akan melihat bagaimana Anda melawan banyak pahlawan benua ini. Bukankah Anda mengaku tak tertandingi dalam ranah yang sama? Hari ini, aku akan melihat bagaimana legenda itu hancur. Leng Wu Feng dari Sekte Pedang Roh Darah menjerit, pedangnya yang tembus pandang tiba-tiba menyerang. Long Chen, hadapi kematianmu. Long Chen mencibir, kamu dan aku tidak memiliki permusuhan, jadi mengapa kamu ingin membunuhku? Ketika pedangku memenggal kepalamu, semoga, kamu akan ingat bahwa kamu memprovokasi aku terlebih dahulu. Petik 2. Long Chen tidak melihat pedang Leng Wu Feng. Dia bahkan tidak melihat ke arah Leng Wu Feng. Dia hanya berdiri di sana. Penghinaan sedingin es itu mengejutkan semua orang. Apakah Long Chen benar-benar mencapai titik di mana dia bisa sepenuhnya mengabaikan Leng Wu Feng? Adapun Leng Wu Feng, dia semakin marah atas penghinaan ini. Saat pedangnya hendak menyerang Long Chen, Long Chen tiba-tiba mengangkat satu jari ke arahnya. Enyah Bab 2013 banding 2013 Teriakan Long Chen seperti guntur, dan aura yang kuat tiba-tiba menyebabkan Leng Wu Feng mundur karena terkejut. Pedangnya mengeluarkan ribuan sinar cahaya yang membentuk penghalang tebal di depannya. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Long Chen akan melepaskan perjuangan sekarat dari binatang yang terperangkap, yang dia lakukan hanyalah mengucapkan satu kata dan menunjuk ke Leng Wu Feng. Dia tidak menyerang sama sekali. Hanya dengan satu poin dan teriakan, Leng Wu Feng telah melarikan diri ketakutan dan memanggil pertahanan terkuatnya. Itu mengejutkan sekaligus menggelikan. Dengan sedikit keberanian ini, kamu berani menantangku. Kembali dan berlatih selama 500 tahun lagi. Cibir Long Chen Saat dia mengatakan ini, orang-orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Teriakan sebelumnya berisi kekuatan naga yang sangat besar yang telah mengguncang mereka, tetapi setelah itu, tanda mulai muncul di tubuhnya. Krune itu mulai bergemuruh. Tidak, itu bukan tubuh aslinya. Itu hanya tiruan. Seru seorang ahli tiba-tiba. Adapun tetua dari Pilfali, dia tidak bisa mempercayai matanya. Itu jelas merupakan tubuh asli Long Chen. Kapan itu menjadi klon? Long Chen? Mati. Leng Wu Feng sangat marah. Dia sebenarnya hampir marah pada dirinya sendiri untuk klon. Pedangnya menebas ke arah Long Chen. Ingin membunuh tiruanku ini? Menyerah. Kamu tidak punya keberanian? Ejek Long Chen. Ledakan. Tubuh Long Chen meledak, berubah menjadi busur petir yang memudar. Semua orang diam. Apa yang sedang terjadi? Tetua Pilfali tidak lagi tampak tenang. Dia benar-benar tercengang, marah, dan panik. Long Chen membodohi semua orang. Dia hanya mengirim klon untuk menguji kita, desah seseorang. Tidak. Yang datang adalah tubuh aslinya, kata seorang pria yang sangat kurus. Tubuhnya yang sebenarnya. Anda menyebut ini tubuh yang sebenarnya. Kata orang pertama kesal. Itu adalah tubuh aslinya di awal, tetapi begitu pertempuran dimulai, itu menjadi tiruan, jawab pria kurus itu. Mendengar itu, semua orang tiba-tiba tersentak, mengerti. Qi Feng Shui mencibir, ketika Long Chen menendang orang cabul itu, dia sudah tahu ada sesuatu yang terjadi, itulah sebabnya ketika dia menamparkan Si Yong Tianba. Dia kemudian melepaskan ledakan kekuatan untuk menutupi pandangan semua orang. Dugaan saya adalah bahwa Long Chen memadatkan klon petir ini pada waktu itu, membunuh seseorang di antara kerumunan, menyamar, dan meninggalkan identitas barunya. Peluang untuk melakukan hal seperti itu biasanya sangat rendah, tetapi dengan perhatian semua orang dikumpulkan pada klon Long Chen dan Si Yong Tianba, kemudian menambahkan kekacauan pada saat itu, Long Chen dengan mudah melarikan diri. Cukup menggelikan bahwa orang-orang tertentu mengira bahwa kemenangan sudah ada dalam genggaman mereka dan dengan sengaja terhenti lebih lama tanpa menyadari bahwa Long Chen yang asli telah lama pergi. Ingat apa yang dikatakan Long Chen? Tujuannya bukan untuk bermain denganmu, itu untuk mempermainkanmu sampai mati. Perjalanan ke Pil Vali ini tidak sia-sia. Terima kasih untuk pertunjukannya yang luar biasa. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Qi Feng Shui menarik Isuan untuk pergi bersama dengan murid-murid Heaven Reaching Ancient Castle lainnya. Namun, mereka menemukan jalan mereka dilarang oleh sekelompok ahli dari Pil Vali. Apa, jika kami tidak setia pada Pil Vali, Anda akan membunuh kami? Bahkan bersikap netral pun tidak baik, ya. Cibir Qi Feng Shui. Ekspresi yang lebih tua tenggelam. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Dia telah benar-benar ditipu oleh Long Chen, dan sekarang Qi Feng Shui mengejeknya di depan banyak orang. Namun, dia masih mempertahankan beberapa otak dan melambaikan tangannya pada para ahli itu, membuat mereka mundur. Qi Feng Shui dan yang lainnya pergi dengan damai. Grand Elder Tian Xi, Long Chen tidak bisa melarikan diri. Formasi kami telah menyegel sekeliling, bisik seorang penatua. Dia tidak lari. Dia memasuki alam rahasia Brahma, kata Grand Elder Tian Xi. Tetua ini sebenarnya adalah salah satu tetua agung Pil Vali. Dengan status seperti itu, sudah bertahun-tahun sejak dia dipaksa untuk menangani urusan duniawi seperti itu. Namun, kali ini, dia benar-benar tertipu oleh Long Chen. Semuanya, Anda juga telah melihat betapa liciknya Long Chen. Alam rahasia Brahma hanya memiliki satu pintu keluar, yaitu di sini, di Pil Vali. Meskipun dia telah melarikan diri ke dalam, dia masih terjebak. Dia tidak akan bisa lepas dari genggaman kita. Namun, sekarang Anda harus berhati-hati di alam rahasia Brahma. Perjelas betapa kejamnya Long Chen. Satu-satunya hal yang baik adalah dia tidak memiliki manik pemecah penghalang, jadi dia tidak bisa memasuki wilayah inti. Bahkan jika dia mencuri salah satu manik-manik itu dari orang lain, itu akan sia-sia karena kekuatan para dewa terletak di dalam manik-manik itu. Sebagai musuh Pil Vali, manik itu akan meledak secara otomatis jika dia mencoba menggunakannya. Bahkan jika itu tidak membunuhnya, dia akan berakhir tertutup tanah. Jadi Anda harus memastikan untuk melindungi manik-manik pemecah penghalang, karena tanpa mereka, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri darinya, kata tetua itu. Para ahli yang menerimanya masuk ke saluran. Mungkin pada awalnya mereka bersemangat, tetapi sekarang mengetahui bahwa iblis seperti Long Chen ada di dalam, hati mereka bergetar. Adapun para ahli yang bertugas menyerahkan manik-manik pemecah penghalang, mereka tidak berani membuat suara karena mereka baru saja membuat kesalahan besar. Mereka dengan erat mempertahankan manik-manik pemecah penghalang, tetapi baru saja seseorang datang kepada mereka dan berjalan ke saluran. Mereka dengan ceroboh memberinya manik. Ketika mereka memikirkannya kembali, orang itu pasti Long Chen. Dengan perhatian mereka ditarik oleh tiruannya, mereka bahkan tidak ragu-ragu untuk memberinya satu. Mereka tidak menyebutkan ini. Huff, siapa yang peduli dengan Long Chen? Begitu saya di dalam, saya akan memenggal kepalanya. Cibir Leng Wufeng, mengambil manik-manik penghalang-penghalang dan berjalan masuk. Yang lain memandangnya dengan jijik, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Long Chen mampu menakut-nakutinya hanya dengan menunjuk jarinya, namun dia masih berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Apakah dia bahkan percaya pada dirinya sendiri? Long Chen, tunggu saja. Setelah manifestasi saya diperbaiki, Anda akan menjadi orang pertama yang saya bunuh, kata Siong Tianba dengan penuh kebencian. Jika dia pergi mencari Long Chen, itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian sekarang. Semua harapannya terletak pada menemukan sesuatu untuk memulihkan perwujudannya di alam rahasia Brahma. Para ahli lainnya masuk satu per satu. Namun, beberapa dari mereka jelas berjuang dengan keputusan tertentu. Dengan Long Chen di dalam, itu seperti seekor harimau telah dilepaskan, sementara mereka semua adalah domba. Perasaan itu sangat menakutkan. Namun, dengan semua orang masuk, para ahli itu juga mengatupkan gigi dan masuk, berdoa agar mereka tidak bertemu Long Chen. Penatua Tianxi, bukankah kita harus memberitahu Tuan Lembah? Tanya salah satu tetua Pil Fali dengan tenang. Kita tidak bisa. Kelahiran putri surgawi telah menyebabkan berkah surgawi turun ke ayahnya juga. Dia saat ini sedang menerobos belenggu dengan berkah itu. Kami tidak dapat mengalihkan perhatiannya, kata Penatua Tianxi. Lalu bagaimana dengan Long Chen? Tanya Penatua dengan cemas. Apa yang sangat kamu khawatirkan? Setelah memasuki alam rahasia Brahma, Long Chen mungkin akan mati. Jika dia bertemu dengan putri dewa, dia pasti akan mati. Jenius fana apa yang bisa bersaing dengan putri surgawi? Selain itu, bukan hal yang buruk bahwa dia masuk. Ini memberikan tekanan lebih pada yang lain untuk memasuki wilayah inti. Kami akan mendapatkan lebih banyak pendukung. Hari di mana kita mendominasi benua semakin dekat. Penatua Tianxi tersenyum. Meskipun telah dibodohi oleh Long Chen, sepertinya dia telah menemukan kepercayaan dirinya sekali lagi. Bagaimana dengan surga yang mencapai kastil kuno? Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Menyelidiki Penatua, formasi itu masih harus dihilangkan. Tidak ada yang bisa pergi. Biarkan mereka pergi. Sekarang bukan waktunya untuk memberi mereka pelajaran. Setelah kita menguasai seluruh benua, tidak bisakah kita menghancurkan siapapun yang kita inginkan. Kata Penatua Tianxi dengan acuh tak acuh. Sesepuh lainnya menganggup dan pergi. Tanpa persetujuan Adler Tianxi, mereka tidak dapat menonaktifkan formasi. Hanya dengan persetujuan ini Qi Feng Shui dan yang lainnya dapat meninggalkan wilayah Pilfali. Long Chen, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki. Anda tidak akan pergi hidup-hidup. Setelah yang lain semuanya tersebar, Penatua Tianxi mengatupkan giginya dengan marah. Keyakinan tenangnya sebenarnya baru saja terjadi. Mereka semua mengatakan bahwa mereka merasakan Grendao di sini. Mengapa saya tidak merasakan apa-apa? Petik 2 Long Chen berjalan melalui saluran, memasuki dunia baru. Namun, kedekatan Grendao yang dirasakan orang lain tidak terlihat baginya. Rencana awal Long Chen adalah untuk mempercepat setelah tiba, tetapi dia tiba-tiba punya pikiran. Dia berlari kembali ke saluran dan dengan tenang menunggu di sana. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, satu demi satu ahli masuk. Kali ini, bukan lagi orang-orang dari binatang Suan tetapi setiap vaksi. Adapun seluruh undian untuk melihat siapa yang akan masuk lebih dulu, itu semua omong kosong. Mereka baru saja mengulur waktu. Dengan Long Chen sudah masuk, mereka tidak lagi harus melakukan itu, jadi semua orang perlahan masuk. Ketika para ahli itu masuk, mereka dipenuhi dengan harapan dan harapan besar. Tetapi setelah melihat Long Chen menunggu mereka, hati mereka tenggelam. Oh, bagaimana kabarmu? Sambut Long Chen. Astaga, apakah mataku sudah berhenti bekerja? Para ahli itu mengeluarkan teriakan kaget. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Menuntut seseorang dari ras kuno. Jalan ini dibuka oleh saya, pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Kalau mau lewat, tinggalkan biaya tol dulu. Jika seseorang ingin menipu saya, saya hanya bertugas membunuh, bukan mengubur mayat. Petik 2. Long Chen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya dengan malas. Dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Bab 2014. Apa? Para murid tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa? Kamu tidak mengerti. Aku merampokmu. Sekarang apakah Anda mengerti? Sakuku benar-benar kosong akhir-akhir ini, jadi aku butuh bisnis sampingan untuk menebusnya. Lagi pula, saya memiliki keluarga besar dan begitu banyak orang yang harus diberi makan. Ini sulit bagi saya. Saya tidak punya pilihan lain, jadi saya harus melakukan pekerjaan ini untuk mendapatkan uang, kata Long Chen dengan tawa jahat. Long Chen, baik atau buruk, kamu adalah seorang jenius surgawi yang tiada taranya. Bagaimana Anda bisa melakukan bisnis yang tidak tahu malu seperti itu? Marah seorang ahli ras kuno. Aku, tidak tahu malu. Anda belum melihat saya ketika saya tidak tahu malu. Baik serahkan uangnya, atau nyahlah. Long Chen mengayunkan Evil Moon, melepaskan hembusan yang kuat. Kamu sudah keterlaluan. Anda benar-benar ingin merampok kami. Semuanya, bunuh dia. Raung salah satu binatang Suan, memimpin dalam menyerang ke depan. Namun, sebelum dia bahkan bisa keluar dari saluran, dia dibunuh dengan tebasan pedang Long Chen yang sederhana. Bahkan roh Yuan-nya tidak melarikan diri. Ekspresi para ahli lainnya berubah. Mereka menemukan bahwa kekuatan mereka sangat terbatas di dalam saluran. Saluran spasial ini memiliki hukumnya sendiri. Untuk mencegahnya rusak, itu menekan energi surga Widau. Dengan kata lain, Anda tidak dapat menyerap energi surga Widau untuk mendukung serangan Anda di dalam. Anda harus menerima kenyataan bahwa bahkan 10 ribu dari Anda bersama-sama tidak akan bisa melewati saya. He he, jadi kamu harus patuh. Aku tidak terlalu jahat. Saya hanya akan mengambil 10 juta kristal roh sebagai korban saya, kata Long Chen. 10 juta, mengapa kamu tidak merampok seseorang dengan jumlah itu? Tepat sekali, aku sedang merampokmu sekarang. Biarkan saya katakan dengan jelas, jika Anda tidak membayar, jangan pernah berpikir untuk masuk. Alam rahasia Brahma hanya akan terbuka untuk jangka waktu tertentu. Setelah waktu habis, itu akan ditutup. Adapun saya, saya punya banyak waktu, jadi saya bisa menunggu. Long Chen mengambil kursi dan duduk di pintu keluar saluran. Dia menikam Evil Moon ke tanah di sampingnya. Para ahli itu marah. Mereka dirampok. Sesuatu seperti dirampok hanya ada dalam cerita untuk mereka. Masing-masing dari mereka adalah empirean yang kuat. Kemanapun mereka pergi, mereka diperlakukan dengan sangat hormat. Kami tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu. Kami punya uang, tapi kami tidak akan memberikannya padamu. Raung salah satu murid Raskuno. Terserah kamu. Bagaimanapun, saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Saya tidak bisa memasuki wilayah inti. Tidak ada yang perlu saya takuti. Jika Anda ingin menunggu, saya akan menunggu. Penampilan malas Long Chen membuat para ahli itu semakin marah. Semakin banyak ahli muncul di dalam saluran, dengan orang-orang di belakang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dua ahli dipaksa keluar dari saluran dengan mendorong, tetapi ketika Long Chen mengangkat Evil Moon, mereka berdua segera berteriak ketakutan dan melarikan diri kembali ke dalam. Ketika berita itu menyebar ke belakang, kegemparan meletus. Mereka segera melaporkan masalah ini ke Pilfali. Ketika orang-orang Pilfali mendengar ini, mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Long Chen sebenarnya memaksa orang untuk membayar biaya untuk memasuki alam rahasia Brahma mereka. Apakah dia sudah gila karena kemiskinan? Bagaimana cara kerja kepalanya? Long Chen, bisakah kamu memiliki sedikit rasa malu? Apa yang Anda maksud dengan jalan ini dibuka oleh Anda? Pohon-pohon ini ditanam oleh Anda. Ini adalah ranah rahasia Pilfali. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Huff, ketika saya melewati sini, saya menendang batu yang membuka jalan, ejek Long Chen. Lalu bagaimana dengan menanam pohon? Saya baru saja menanam beberapa benih dan mengencinginya agar mereka bisa tumbuh sehat. Mereka akan menembak keluar dari tanah hanya dalam beberapa tahun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan melihatnya dalam beberapa tahun. Long Chen, malu. Ini hanya kenyataan. Ketika saya memperlakukan Anda dengan wajar, Anda bertindak tanpa malu-malu kepada saya. Ketika saya bertindak tidak tahu malu, Anda bertindak seperti beberapa orang suci. Tidak masalah. Bagaimanapun, jika Anda ingin lulus, Anda harus membayar. Namun, uang yang Anda bayarkan bukan hanya untuk menggunakan jalur saya. Itu juga dilengkapi dengan beberapa perlindungan, kata Long Chen. Apa yang kamu bicarakan? Setelah mengambil uangmu, aku akan malu mengambil inisiatif untuk menyerangmu. Jadi untuk sisa alam rahasia Brahma, selama Anda tidak menyerang saya, saya tidak akan melihat Anda sebagai musuh. Lagipula, bagaimana saya bisa memperlakukan pelanggan saya dengan sangat buruk, kata Long Chen. Mendengar itu, orang-orang terpikat. Jika mereka membayar uang ini, mereka tidak perlu khawatir Long Chen menyerang mereka. Itu akan menghilangkan ancaman terbesar. Tapi 10 juta terlalu banyak. Sekte saya memiliki selusin orang, kata satu orang. Long Chen menatapnya dan menemukan bahwa dia berasal dari kekuatan netral. Murid netral bisa mendapatkan diskon. Anda hanya perlu membayar 1 juta. Petik 2 Para ahli netral senang dengan ini. Sebagai ahli tertinggi, mereka pasti memiliki kemampuan untuk membayar 10 juta kristal roh, tetapi itu masih merupakan harga yang menyakitkan. Di sisi lain, 1 juta tidak banyak. Aku akan membayar. Salah satu ahli kam netral tiba-tiba berjalan maju. Tidak bisakah kamu memiliki tulang punggung? Begitu orang itu melangkah maju, dia menerima semburan kutukan, sebagian besar dari ras kuno, binatang suan, dan jalur rusak. Long Chen mungkin memberikan diskon kepada para ahli netral tetapi bukan mereka. Orang pertama yang membayar hanya akan memulai reaksi berantai. Seolah-olah dia tidak mendengar kutukan, pria itu berjalan ke Long Chen dan menyerahkan cincin spasial. Long Chen melihat jutaan kristal roh yang rapi di dalamnya. Hei hei, terima kasih bos. Long Chen menerima uang itu dengan senyum cerah. Dia menggunakan apa yang telah dia pelajari dari sekte Huayun, mempertahankan sikap berterima kasih kepada siapapun yang memberinya uang. Pria itu terkejut dengan sikap itu. Dia tertawa, untuk dipanggil bos oleh ahli nomor satu dari generasi junior, kristal roh ini tidak sia-sia. Jika kamu suka, bagaimana kalau aku memanggilmu bos dua kali untuk satu juta lagi? Kata Long Chen. Bagaimana Long Chen menjadi ahli tertinggi? Dia tampak lebih seperti penggila uang. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar Long Chen. Tidak mungkin dia palsu, kan? Pria itu menggelengkan kepalanya dan terbang. Tempat ini adalah alam rahasia Brahma. Setiap saat yang terbuang adalah kesempatan atau pertemuan keberuntungan yang mungkin akan dia lewatkan. Para ahli yang masih berada di saluran tidak lagi dapat menahan diri. Beberapa orang telah memasuki alam rahasia Brahma sebelum mereka dan sedang mencari harta tak ternilai yang ingin mereka dapatkan. Mereka tidak bisa menunggu. Pakar lain melangkah maju dan menyerahkan cincin spasial ke Long Chen sebelum pergi. Kemudian semakin banyak orang maju ke depan, menahan amarah mereka. Haha, terima kasih banyak. Saya berharap Anda semua beruntung di alam rahasia Brahma. Petik 2 Long Chen dengan senang hati menerima semua uang mereka, tampak tergila-gila dengan kekayaan barunya. Citra seorang ahli tertinggi dan kejam terhapus dari pikiran orang-orang. Tunggu, datang satu per satu. Hei, anak kecil, kamu pikir kamu siapa? Kamu berasal dari aliansi keluarga kuno. Long Chen tiba-tiba meraih salah satu dari mereka. Orang itu tidak lagi mengenakan jubah aliansi keluarga kuno. Menyamar sebagai seseorang dari kubu netral, dia mencoba menghemat uang. Kalau begitu aku akan membuat 9 juta. Di ekspos, orang itu hanya bisa menekan amarahnya dan menyerahkan lebih banyak uang. Membalasnya, apakah Anda mencoba untuk menipu saya? Biaya mencoba membodohi saya adalah 10 kali lipat dari harga aslinya. Saya tidak akan mengambil biaya asli. Serahkan saja biaya hukumanmu. Ekspresi Long Chen menjadi gelap. Cara udara ramahnya berubah lebih cepat daripada membalik halaman. Kamu. Efil Moon tiba-tiba mengayun dan menekan leher orang itu. Rambutnya berdiri tegak saat sensasi kematian menyelimutinya. Baru sekarang orang mengkonfirmasi bahwa ini adalah Long Chen yang sebenarnya, bukan bandit acak. Apakah kamu membayar atau tidak? Tuntut Long Chen dengan dingin. Aku akan membayar. Aku akan membayar. Namun, pria itu kemudian berkata, tapi saya tidak memiliki begitu banyak kristal roh. Jika Anda tidak punya uang, Anda bisa membayar dengan harta. Jika Anda tidak memiliki harta, maka Anda dapat membayar dengan nyawa Anda. Terserah kamu. Bisnis kecil saya tidak dapat menerima IOU. Long Chen membuat Efil Moon berkedut, menyebabkan orang itu melompat ketakutan. Pada akhirnya, dia menyerahkan 7 juta kristal roh, serta benda suci setengah langkah untuk menggantikan kristal roh yang tersisa. Setelah menerima uangnya, senyum cerah Long Chen langsung muncul kembali. Terima kasih banyak, bos. Mudah-mudahan, saya bisa bertemu dengan klien yang lebih baik seperti Anda. Mendengar itu, beberapa ahli lain yang telah menyamar sebagai dari kam netral diam-diam melepas penyamaran mereka. Kakak, ini uangku. Tiba-tiba, seorang wanita keluar dari kerumunan dan menyerahkan cincin spasial kepada Long Chen. Itu adalah seorang wanita muda yang hanya terlihat berusia 16 tahun. Dia memiliki pesona yang aneh padanya. Kulitnya putih-pucat dan matanya besar. Ada tanda berekor 9 di dahinya. Ini adalah seseorang dari ras Nine-Tile Demon Fox ras kuno. Kerubah setan 9 ekor telah menghilang dari binatang suan, tetapi beberapa garis keturunan mereka masih mengalir di antara ras kuno. Kekuatan tempur Nine-Tile Demon Fox bukanlah yang terbesar, ketenaran mereka terletak pada keindahan luar biasa dari orang-orang mereka. Baik pria maupun wanita mereka memiliki pesona alam yang sulit ditolak. Desas-desus adalah bahwa seni menyihir mereka luar biasa, tetapi untuk seberapa luar biasa mereka atau bagaimana mereka digunakan, tidak ada yang tahu. Sekarang, wanita dengan tanda rubah setan 9 ekor ini datang dengan malu-malu ke Long Chen. Dia tidak tahu apakah akan melemparkan cincin spasial ke Long Chen atau menyerahkannya langsung padanya. Seni menyihir yang luar biasa. Seru Long Chen tiba-tiba. Bab 2015. Wanita itu segera menjadi pucat karena ketakutan. Aku tidak. Cukup. Kamu menang. Seni menyihir Anda terlalu hebat. Saya mengakui kekalahan. Bukan hanya Anda, pembudidaya wanita manapun dapat lulus secara gratis. Tapi hanya pengingat, jangan mencoba berdandan sebagai wanita untuk menipu saya, atau saya akan memastikan Anda tidak akan pernah menjadi pria lagi, Long Chen memperingatkan. Wanita ini sebenarnya tidak menggunakan seni sihir untuk melawannya. Dia tidak berani. Tetapi Long Chen menemukan bahwa dia tidak dapat merampok wanita yang tidak bersalah ini. Adapun seni menyihirnya, itu hanya alasan. Para pembudidaya wanita senang dengan berita ini dan menyerbu ke depan. Terima kasih banyak. Beberapa wanita tidak lupa berterima kasih kepada Long Chen saat mereka terbang. Terima kasih. Baru sekarang wanita dari Ras Naintile Demon Fox bereaksi. Baiklah, kamu bisa pergi. Saya masih memiliki lebih banyak bisnis untuk diurus. Petik 2. Long Chen tidak banyak bicara padanya. Meskipun dia cantik, dia sudah memiliki begitu banyak kecantikan tiada taraf di rumah. Dia menatap Long Chen sejenak sebelum pergi. Adapun Long Chen, dia menjadi sibuk dengan pekerjaan lagi. Ini 10 juta. Ambil. Seorang ahli Raskuno melemparkan cincin spasial ke Long Chen. Tahan. Bagi Anda, itu 30 juta. Long Chen tiba-tiba mengangkat Evil Moon dan menghalangi jalannya. Mengapa? Karena bukankah kamu mengatakan bahwa kamu punya banyak uang. Karena Anda memiliki begitu banyak, Anda harus membayar lebih sedikit. Kata-kata Anda sebelumnya cukup menjengkelkan. Hati saya sakit, jadi saya butuh lebih banyak uang untuk menyembuhkannya, kata Long Chen. Kamu. Baik. Tunggu saja. Orang itu mengatupkan giginya dan melemparkan cincin spasial lain ke Long Chen. Pakar Raskuno ini adalah orang yang mengatakan bahwa dia punya banyak uang tetapi tidak memberikannya kepada Long Chen. Mengetahui dia telah menyinggung Long Chen, dia menutupi wajahnya dan bersembunyi di belakang seseorang di belakang, berharap Long Chen akan melupakannya, tetapi Long Chen masih mengenalinya. Terima kasih banyak untuk bisnismu, bos. Tatapan jahat orang itu membuat Long Chen tersenyum. Sekarang dia mengerti mengapa orang-orang Sekte Huayun selalu bisa menyapa orang lain dengan senyuman. Mereka tidak menyapa orang, mereka menyapa uang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini pertama kalinya saya, jadi tolong maafkan saya untuk pengalaman saya. Jika Anda tidak puas dengan apapun, tolong beritahu saya. Saya pasti akan meningkatkan hal-hal lain kali. Petik 2. Bahkan saat dia menerima uang, mulut Long Chen tidak berhenti. Kata-katanya hanya membuat orang semakin marah. Wow, bukankah ini pahlawan hebat si Yong Tianba? Anda terlalu besar. Berat badan Anda akan merusak jalan. Anda harus membayar setidaknya 30 kali lebih banyak daripada yang lain. Tetapi karena saya baru saja membuka bisnis saya, saya akan memberi Anda diskon. Anda hanya perlu membayar 50 juta. Tolong jangan mencoba menawar dengan saya. Saya benar-benar tidak menghasilkan cukup uang untuk menurunkan harga saya, kata Long Chen saat melihat si Yong Tianba. Yang mengejutkannya adalah si Yong Tianba dengan sangat bahagia berpisah dengan uangnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menyerahkan cincin spasial. Dari belakang si Yong Tianba datang Leng Wu Feng. Dia melemparkan cincin spasial ke Long Chen. Long Chen, bahkan jika kamu mendapatkan uang sekarang, kamu tidak akan bisa membelanjakannya. Long Chen menerimanya dan melihat kristal roh dikemas di dalamnya. Dia tersenyum. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkannya. Saya awalnya berpikir untuk mengambil sedikit lebih banyak dari Anda, tetapi saya tahu Anda akan datang menemukan saya di masa depan, jadi tidak masalah berapa banyak yang saya ambil hari ini. Arti Long Chen adalah bahwa bagaimanapun juga, Leng Wu Feng akan datang kepadanya dengan cara apapun. Begitu Long Chen membunuhnya, uangnya akan menjadi miliknya, jadi tidak masalah. Kamu benar, Long Chen. Aku pasti akan datang mencarimu. Tapi tidak sekarang. Leng Wu Feng mendengus dan pergi. Long Chen mencibir, Leng Wu Feng ingin mencari melalui dunia rahasia terlebih dahulu daripada membuang-buang waktu di sini. Hal lain adalah bahwa untuk menantang Long Chen, Leng Wu Feng harus dalam kondisi puncaknya. Setelah ditakuti hanya oleh tiruan, kondisi mentalnya tidak sempurna saat ini. Untuk bentrokan antara dua ahli, hal sekecil apapun dapat memengaruhi kesimpulan. Tetapi bagaimanapun juga, masih banyak orang yang menunggu di dalam saluran untuk melewatinya. Dia berada di dekat bagian depan dan akan mencapai kedalaman alam rahasia lebih awal. Long Chen, tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Untuk sedikit uang, Anda menyinggung semua orang. Banyak dari kami bukan musuhmu, tapi kau memaksa kami, kata Lu Zichuan. Lu Zichuan dari sekte pedang Yin Yang, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Namun, dia biasanya sangat rendah. Hanya beberapa orang yang pernah melihatnya secara pribadi bertarung, tetapi rumor mengatakan bahwa bahkan Men Batian telah dikalahkan olehnya. Long Chen berkata, saya percaya bahwa sebagian besar dari Anda adalah musuh saya. Saya tidak punya waktu untuk membedakan antara Anda, jadi saya hanya akan mengambil sedikit uang dari Anda masing-masing. Jika Anda musuh saya, mengambil uang ini akan benar. Jika Anda bukan musuh saya, saya akan membayar sedikit uang ini puluhan kali di masa depan. Seluruh benua surga bela diri tahu karakterku, jadi berhentilah membuang-buang waktu. Aku benar-benar kekurangan uang sekarang. Long Chen mengulurkan tangan, memberi isyarat agar pihak lain tutup mulut dan menyerahkan uang itu. Semua orang sibuk. Baik-baik saja maka, karena Anda sudah mengatakan itu, tidak ada yang bisa saya bantah. Lu Zichuan melemparkan cincin spasial. Long Chen mengambilnya. Itu benar. Orang-orang yang tidak bermusuhan dengan saya dapat melihat ini sebagai investasi. Selama saya tidak mati, investasi ini akan datang dengan hasil yang sangat besar, jadi tidak perlu marah. Adapun musuh saya, mereka bahkan memiliki lebih sedikit alasan untuk marah. Fakta bahwa saya tidak membunuh mereka sekarang sepenuhnya berkat beberapa orang yang tidak bersalah di sini. 10 juta kristal roh untuk bertahan hidup. Tidakkah menurut Anda itu layak? Atau apakah Anda merasa hidup Anda bahkan tidak bernilai 10 juta kristal roh? Menempatkannya seperti ini, Long Chen berhasil menghilangkan sedikit kebencian terhadapnya. Selain itu, aku harus memberitahumu bahwa manik-manik pemecah penghalangmu tidak memiliki energi dewa di dalamnya. Jadi kalau mau masuk wilayah inti, masuk saja. Anda akan tahu saya tidak menipu Anda karena setelah saya menyelesaikan bisnis saya di sini, saya juga akan memasuki wilayah inti. Jika Anda takut, saya akan memberikan demonstrasi pada saat itu, kata Long Chen. Itu tidak mungkin. Para ahli menolak untuk percaya ini. Jangan percaya omong kosongnya. Dia hanya mencoba membuat Anda dalam masalah. Jika Anda memasuki wilayah inti dan tidak mengikuti janji Anda di masa depan, Anda akan dikutuk oleh para dewa. Masa depanmu akan hancur, jadi jangan tertipu. Teriak salah satu murid pilvali dari Flame Divine Palace. Long Chen hanya berkata, ini bukan omong kosong. Anda cukup menggunakan mata Anda sendiri. Baiklah, waktu sangat berharga, jadi mari tingkatkan efisiensi kita. Semuanya, cepatlah. Para ahli ini menyerahkan kristal roh kepadanya satu per satu. Namun, perubahan telah terjadi di dalam diri mereka. Ketika membandingkan reputasi Long Chen dengan reputasi pilvali, yang baru-baru ini hancur, mereka merasa bahwa Long Chen akan meremehkan berbohong kepada mereka tentang hal ini. Wajah asli pilvali telah terungkap berkali-kali sekarang. Faktanya, barusan, untuk menguji Long Chen, mereka telah menjebak seorang gadis yang tidak bersalah. Memikirkan sifat pilvali, mereka bertanya-tanya apa itu kebenaran dan apa itu kebohongan. Bahkan sebelum Long Chen mengatakan ini, banyak orang telah mencurigai kemampuan manik-manik penghalang itu. Ketika mereka menerima manik-manik pemecah penghalang, mereka hanya berhasil merasakan beberapa fluktuasi energi spasial yang datang dari dalam, serta jejak beberapa energi asing. Mereka tidak tahu apa itu energi, tetapi mereka tidak berpikir itu adalah energi dewa. Namun, mereka juga tidak yakin tentang hal seperti itu. Murid pilvali sekarang harus membayar dua kali lipat. Jangan membuat keributan. Jika Anda ingin masuk, maka bayarlah. Jika tidak, maka nyahlah. Kalau tidak, mati, kata Long Chen dengan dingin, melihat murid dari istana surgawi api itu. Anggap dirimu kejam. Murid itu hampir meledak karena marah. Karena rahasia ini milik pilvali, tetapi untuk masuk, dia harus membayar orang lain. Alasan macam apa ini? Tetapi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah ini terjadi padanya. Dia tetap membayar. Penatua Tianqi sudah mengatakan untuk menghindari konflik dengan Long Chen jika mereka bisa. Di mata mereka, Long Chen adalah burung yang terperangkap. Itu hanya masalah waktu. Long Chen menghabiskan enam jam menerima uang. Jumlah yang dia peroleh membuat bunga-bunga bermekaran di matanya. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Ada lebih dari satu juta ahli, dengan pembudidaya wanita hanya mengambil sepersepuluh dari mereka. Dia memiliki terlalu banyak batu roh untuk dihitung, serta harta lainnya dari orang-orang yang tidak memiliki cukup kristal roh untuk dibayar. Ada pil obat, item surgawi, buku-buku rahasia, dan segala macam pengganti. Kali ini, saya benar-benar kaya. Merampok orang kaya benar-benar cara tercepat untuk menjadi kaya, pikir Long Chen pada dirinya sendiri. Setelah mengambil uang orang terakhir, Long Chen berdeham, dan menuju saluran, dia berkata, orang tua dari pilvali yang menganggap dirinya sangat pintar, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, tidak peduli apakah ada yang mendengar atau tidak, dia menepuk pantatnya dan pergi. Bab 2016 Saluran tidak mengizinkan pakar Netter Passage untuk masuk. Oleh karena itu, jika orang tua itu mendengarnya, dia pasti akan mulai menghancurkan perabotan dan memaki dengan marah. Memikirkan itu, Long Chen tersenyum. Long Chen, saya menemukan bahwa kemampuan Anda dalam mencari kematian tidak ada bandingannya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang seperti Anda yang selalu mencari kematian namun masih hidup, kata Efil Moon. Cih, jika aku tidak mengadili kematian, apakah surga akan membiarkanku mendapatkan kesempatan? Mencari kematian adalah satu-satunya cara bagi saya untuk mendapatkan apapun dan bertahan hidup, kata Long Chen. Kemampuannya yang tak tertandingi dalam mencari kematian hanya ada karena dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mengambil risiko kematian, dari mana dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk berkultivasi? Jika dia tidak bisa berkultivasi, dia pasti sudah mati. Dunia kultivasi lebih berdarah dan lebih kejam daripada dunia sekuler. Di Phoenix Cry Empire, ditindas dan ditindas juga bukan pemandangan yang langka, tapi itu tidak langsung seperti di dunia kultivasi. Terbang di udara, Long Chen kebetulan melihat seorang murid dari aliansi keluarga kuno berjalan keluar dari sebuah gua. Setelah melihat Long Chen, ekspresinya benar-benar berubah. Apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Long Chen menggelengkan kepalanya dan terbang. Melihat Long Chen pergi, murid itu santai. Dia baru saja mendapatkan sesuatu yang istimewa di gua, tetapi sepertinya Long Chen tidak berniat mengambilnya darinya. Hanya dua orang di dekatnya adalah dia dan Long Chen. Dengan kekuatan Long Chen, membunuhnya akan semudah memukul lalat, dan tidak ada yang akan menyadarinya. Jika itu ahli lain, mereka mungkin akan langsung menyerang. Melihat Long Chen pergi, murid itu berpikir dalam hati bahwa mungkin ini adalah kebanggaan sejati. Long Chen telah mengatakan bahwa selama mereka membayar uang dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia tidak akan menyerang mereka. Long Chen melihat beberapa ahli mencari di sekitar saat dia terbang. Namun, mereka kecewa dengan apa yang mereka temukan. Mereka saat ini berada di tanah tandus. Ada beberapa gua dan bangunan, tetapi sebagian besar telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan runeformasi apapun telah kehilangan efeknya. Ledakan. Tiba-tiba, bumi terbelah, dan naga api yang menakutkan terbang keluar, api emasnya menyalakan udara. Sekelompok delapan ahli ras kuno melarikan diri ketakutan. Salah satu ahli ras kuno itu langsung dibakar oleh gelombang api yang dimuntahkan oleh naga api. Api pembakaran surga. Long Chen terkejut melihat naga api itu. Dia dengan mudah mengenali asalnya, karena auranya terlalu familiar. Ini adalah binatang roh api bumi yang telah matang yang tahu berapa tahun yang lalu. Dia tidak tahu apakah para petualang itu telah melepaskannya atau sesuatu yang lain telah terjadi, tapi sekarang makhluk itu mengejar mereka. Api pembakaran surga dikatakan mampu membakar semua benda di langit dan bumi. Earthflame spirit beast ini sepenuhnya matang, dan bahkan Lifestar Empirins harus melarikan diri di depannya. Minggir, aku akan membantumu menekannya. Long Chen menembak ke arah itu. Sebenarnya, dia benar-benar tidak tahu malu dengan mengatakan ini. Dia sudah memperhatikan bahwa Earthflame spirit beast telah berbalik ke arahnya, setelah merasakan fluktuasi api yang keluar dari tubuhnya. Earthflame spirit beast melahap satu sama lain untuk menjadi lebih kuat. Mereka adalah musuh alami. Naga api itu sudah mengabaikan yang lain. Saat sedang bersiap untuk menyerang Long Chen, Long Chen mengambil inisiatif untuk menyerangnya, membuatnya tampak seperti sedang menyelamatkan mereka. Naga api mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, dan nyala apinya melonjak ke arah Long Chen. Adapun para ahli ras kuno, mereka telah berlari untuk hidup mereka. Api pembakaran surga terlalu menakutkan, dan bahkan membakar benda-benda suci mereka, sementara serangan mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Agar Long Chen muncul sekarang, dia tampak seperti penyelamat mereka. Mereka hampir menangis. Sepuluh juta baturo itu tidak dihabiskan dengan sia-sia. Long Chen meninju, dan gelombang api hitam menabrak kepala naga api. Api hitam dan emas mulai berbenturan, dan para ahli ras kuno dikirim jatuh kembali. Segala sesuatu di tubuh mereka berubah menjadi abu, sementara tubuh mereka terbakar hitam dan berbau hangus. Mereka buru-buru mengedarkan energi surga widow mereka saat mereka merangkak, hanya untuk menemukan bahwa racun api yang mengerikan telah menyerang tubuh mereka. Jika mereka tidak menghapusnya, itu akan membakar jiwa mereka. Long Chen tidak menahan diri dengan pukulannya. Naga api ini sangat kuat. Dia mengirimnya kembali. Saat masih belum pulih, naga api raksasa terbang keluar dari Long Chen, melingkarin naga api ini. Long Chen membentuk segel tangan dan ruang bergetar. Kedua naga api menghilang bersama. Mereka muncul kembali di ruang kekacauan utama. Api pembakaran surga yang liar langsung terdiam, tidak berani berjuang. Huo Long dengan bersemangat melahapnya. Hanya dalam beberapa detik, itu hilang. Huo Long segera mulai mencerna energinya. Itu adalah panen besar bagi Huo Long. Terima kasih banyak. Para ahli raskuno buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Long Chen. Fakta bahwa mereka tidak mati adalah berkat Long Chen. Lebih jauh lagi, melihat Long Chen menaklukkan keberadaan yang begitu menakutkan dengan begitu mudah, mereka hanya bisa merasakan kekaguman yang besar atas kekuatannya. Kamu terlalu sopan. Naga api itu berguna bagiku. Bahkan tanpamu, aku harus menyerangnya. Kali ini, Long Chen merasakan sedikit rasa malu dan tidak mengatakan bahwa dia telah menyerang untuk menyelamatkan mereka. Kakak magang senior, kami mungkin tidak berasal dari pihak yang sama, tetapi kami sangat menghormati Anda. Bahkan jika naga api itu berguna bagimu, jika kamu hanya menunggu beberapa detik, kami akan mati, dan kamu bisa membunuhnya saat itu. Itu akan lebih menguntungkan bagimu, kata salah satu ahli Raskuno. Yang lain juga mengangguk. Sepertinya beberapa orang dari Raskuno masih mudah diajak bicara, kata Long Chen dengan rasa ingin tahu. Ini sedikit berbeda dari saat dia bertemu dengan anggota Raskuno. Para murid Raskuno saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka menghela nafas. Magang senior saudara Long Chen, Anda tidak tahu cara kerja Raskuno. Kami memiliki banyak pandangan berbeda, dan perselisihan internal kami jauh lebih intens daripada yang Anda lihat. Apakah kamu sibuk? Jika Anda punya waktu, saya ingin memberitahu Anda lebih banyak tentang Raskuno. Petik 2. Saya ingin mendengarnya. Tunggu sebentar. Long Chen mengeluarkan cakram formasi dan mengaktifkannya. Itu menyelimuti mereka dan mereka menghilang dari pandangan. Disformasi ini telah dibuat oleh Xia Chen. Itu bisa menyembunyikan mereka untuk sementara. Selain Grandmaster formasi tertinggi, orang akan mengalami kesulitan besar untuk memperhatikan mereka. Untuk amatir, itu lebih dari cukup. Terima kasih banyak. Murid Raskuno itu berterima kasih padanya untuk ini. Jika orang lain melihat mereka berbicara dengan Long Chen, itu akan membawa mereka pada masalah tanpa akhir. Murid yang pertama kali berbicara melanjutkan, Magang senior saudara Long Chen, Raskuno tidak sedingin arogan seperti yang Anda lihat. Beberapa dari kita merasakan rasa memiliki pada suan bis dan ras manusia. Tapi yang berkuasa melihat umat manusia sebagai lemah dan mereka terus-menerus berjuang di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, seiring berlalunya era penguasa ras manusia, ras manusia telah menurun dalam pandangan mereka. Itulah mengapa beberapa dari kita memandang rendah ras manusia dan ingin bergabung kembali dengan suan bis. Sebenarnya, ini adalah pandangan yang bodoh. Mayoritas Raskuno tahu bahwa ini adalah pertaruhan, pertaruhan yang mempertaruhkan kelangsungan hidup Raskuno. Awalnya, posisi kami sangat canggung. Umat manusia tidak menginginkan kita dan begitu pula binatang suan. Itu baik-baik saja. Lagi pula, kita tidak perlu bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Tapi yang lain tidak berpikir begitu. Jika suan bis bertarung melawan umat manusia, selama kami segera bergabung dalam pertempuran, kami akan sangat diuntungkan, dan pihak yang kami bantu harus menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada kami. Kami tidak bisa menyianyiakan kesempatan itu. Long Jun Changlah yang mendorong sudut pandang itu. Sisinya telah berhubungan dengan binatang suan selama bertahun-tahun, tetapi binatang suan belum sepenuhnya menerima mereka. Ada banyak ras di antara kita, namun, jumlah kekuatan di antara ras kuno yang dapat bersaing dengan pasukan Long Jun Chang dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka masih menunggu, tidak setuju dengan Long Jun Chang, tetapi juga tidak melawannya. Mereka tidak bergabung dalam perkelahian karena sampai akhir, mereka tidak mau mengambil risiko itu. Kitalah, orang-orang dari ras dan kekuatan tingkat rendah yang paling sulit melakukannya. Kami tidak ingin bergabung dalam pertarungan, tapi kami terlalu lemah untuk melawan. Setiap kali ada pertempuran, kami mengambil kerugian paling banyak, sementara yang paling diuntungkan selalu mereka yang berdiri di puncak ras kuno. Aku memberitahumu ini bukan agar kamu mengasihani kami. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa kami memiliki masalah kami sendiri. Saya harap kebencian Anda terhadap ras kuno tidak tumpah ke orang yang tidak bersalah. Jika perang benar-benar dimulai, saya harap Anda dapat melepaskan orang-orang itu dan tidak menghancurkan kami sampai ke akar-akarnya. Murid itu benar-benar berlutut di tanah menuju Long Chen, dengan yang lain mengikuti. Mereka tidak melakukan ini untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang-orang mereka. Yang mereka takutkan adalah perang dengan ras kuno yang terjebak di tengah. Jika umat manusia menang, maka orang yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan ini pasti adalah Long Chen. Jika Long Chen memberi perintah, ras kuno akan lenyap dari dunia ini. Jadi ada makna mendalam di balik berlutut mereka. Dengan sedikit kekuatan yang mereka miliki, mereka ingin mempertahankan sedikitpun harapan bagi anggota ras kuno yang lebih lemah. Bab 2017 Long Chen melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut mengangkat orang-orang itu sebelum mereka selesai berlutut. Dia berkata, Jangan khawatir. Bahkan jika semua ras kuno berdiri di samping binatang suan, saya tidak akan memusnahkan Anda sampai ke akar Anda. Saya hanya membunuh orang yang mengangkat senjata mereka melawan saya. Bahkan dengan sekte yang memiliki permusuhan tanpa akhir denganku, aku memberi mereka peringatan sebelum menghancurkan mereka, membiarkan yang lebih lemah melarikan diri. Menghilangkan akar adalah bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan yang takut bahwa yang selamat akan datang untuk menemukan mereka untuk membalas dendam. Jika mereka datang untuk menemukan saya untuk membalas dendam di era ini, saya akan memusnahkan mereka dengan lambayan tangan saya. Jika mereka mencoba membalas dendam pada keturunanku setelah aku mati, dan jika keturunanku bahkan tidak bisa menangani hal seperti itu, maka mereka tidak layak menjadi keturunanku. Jadi hal seperti itu tidak akan terjadi. Bahkan empirin seperti Anda tidak layak saya musnahkan, jadi Anda harus mengerti. Seperti yang saya katakan, selama Anda tidak mengangkat senjata melawan saya, saya tidak akan menganggap Anda sebagai musuh saya. Mendengar itu, para murid dari ras kuno itu senang. Mereka memikirkan kembali apa yang mereka ketahui tentang Long Chen, dan memang benar demikian. Bahkan ketika Long Chen telah menghancurkan pulau takdir surgawi, dia telah memberi mereka peringatan. Jika seseorang pergi setelah peringatannya, mereka akan baik-baik saja. Jika mereka menolak untuk pergi, maka mereka sendiri sedang mencari kematian dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Pulau takdir surgawi telah bersekongkol melawan Long Chen beberapa kali, bahkan mengambil tindakan terhadap keluarganya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memberi pulau nasib surgawi kesempatan untuk bersiap. Mereka akan langsung menghancurkannya. Tapi Long Chen tidak melakukan itu. Terima kasih banyak, Saudara Magang Senior Saudara Long Chen. Para murid ras kuno berterima kasih untuk ini. Tak heran jika Long Chen diklaim sebagai sosok nomor satu generasi junior. Itu bukan hanya karena kekuatan tempurnya yang tiada tarannya, tetapi juga sikapnya yang seperti ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kembalilah dan beritahu orang-orang Anda untuk tidak memihak secara sembarangan. Mereka mungkin kehilangan nyawa mereka, kata Long Chen. Kamu harus cepat dan pergi sekarang. Kalau tidak, jika Anda dicap sebagai pengkhianat, Anda tidak akan selamat. Mendengar itu, para murid itu sekali lagi berterima kasih kepada Long Chen sebelum pergi. Selama mereka mempertahankan netralitas mereka, maka apakah Long Chen atau Pil Fali menang, mereka setidaknya tidak akan dimusnahkan sampai akhir. Itulah satu-satunya hal yang mereka inginkan. Ketika datang ke peperangan, mereka yang berkuasa akan mendapat manfaat sambil membayar paling sedikit, dan mereka yang menderita selalu yang lemah. Murid seperti mereka yang berasal dari ras peringkat rendah tidak memiliki banyak aspirasi liar. Bukan karena mereka adalah orang yang lebih baik, tetapi bagi mereka, tidak ada gunanya berperang. Jadi menjalani kehidupan yang tenang dan damai adalah yang mereka inginkan. Adapun Long Chen, dia sangat jelas tentang ini. Ini tidak unik untuk ras kuno. Ras lainnya hampir sama. Dunia kultivasi seperti menara, dengan mereka yang berdiri di puncak menuai keuntungan paling banyak. Adapun mereka yang berada di level menengah dan bawah, secara kolektif, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Pil Fali telah memperhatikan hal ini secara khusus dan berusaha memenangkan hati mereka. Itulah sebabnya alam rahasia Brahma telah dibuka untuk begitu banyak orang. Long Chen mulai terbang ke wilayah inti. Namun, alam rahasia Brahma bahkan lebih besar dari yang dia duga. Dia menghabiskan sepanjang hari sebelum melihat tirai cahaya raksasa di kejauhan. Itu adalah penghalang, dinding cahaya yang memisahkan wilayah dalam dan luar. Berdiri di depannya, Long Chen merasakan energi grendau. Dia melihat ribuan ahli di sekitar penghalang cahaya raksasa, menyesuaikan diri dengan energi grendau itu. Manifestasi mereka berdesir di belakang mereka. Orang-orang ini tidak ingin menggunakan manik-manik pemecah penghalang. Jika mereka menggunakannya, mereka akan mengikat diri mereka dengan kuat ke sisi Pil Fali. Sebagai kultifator, mereka tidak ingin menjadi anjing orang lain. Cahaya terus berlanjut jauh ke kejauhan. Orang-orang yang dengan tenang berkultifasi di depannya dikejutkan oleh kedatangannya. Magang senior saudara Long Chen. Beberapa pakar netral menyambutnya. Tidak perlu memanggilku seperti itu. Jika Anda tidak menyerang saya, saya harus mengembalikan uang Anda. Long Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum. Para ahli netral itu tersenyum. Mereka yang berkultifasi di sini adalah orang-orang yang tidak ingin bergabung dengan Pil Fali. Itu terlalu berbahaya. Adapun Long Chen, dia kejam dan mendominasi. Tetapi sepertinya dia bukan pembunuh yang tidak masuk akal seperti yang diceritakan dalam cerita. Meskipun fakta bahwa Long Chen telah mengambil uang mereka telah menyebabkan beberapa kebencian, Long Chen telah berjanji untuk tidak menyerang mereka. Itu adalah perlindungan terbesar. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka yang bukan musuhnya akan dibayar berkali-kali lipat dari uang ini. Dalam kontak singkat mereka dengan dia, mereka telah menemukan bahwa kata-katanya sepadan dengan bobot mereka dalam emas. Magang senior saudara Long Chen bercanda. Bolehkah saya bertanya rencana apa yang Anda miliki? Menyelidiki seorang murid dari aliansi keluarga kuno. Tentu saja aku akan masuk. Pil Fali mungkin bisa menipu orang lain, tapi bisakah mereka menipuku? Kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Tapi bagaimana jika benar-benar ada ledakan energi dewa ketika manik penghalang pecah? Maka bukankah kita harus selamanya mendengarkan Pil Fali? Tanya satu orang. Ah, sepertinya kamu masih belum mengerti aku. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan manik-manik penghalang-penghalang dan menghancurkannya. Setelah dihancurkan, pilar cahaya menyelimuti Long Chen. Cahaya ini memiliki fluktuasi yang sama dengan penghalang. Pada saat yang sama, sebuah mata ilusi muncul di langit di atasnya. Tekanan surgawi memancar dari mata saat memandang Long Chen. Ini adalah mata dewa. Teriakan kaget terdengar. Seperti yang diharapkan, manik-manik pemecah penghalang tidak dapat digunakan secara acak. Long Chen menunjuk satu jari dan kilatan petir muncul. Mata itu meledak. Apa? Para murid tercengang. Long Chen telah menghancurkan mata dewa, menghujat dewa. Mata dewa apa? Itu semua bohong. Long Chen mencibir. Mata itu hanyalah tabir asap, sesuatu untuk memberikan tekanan mental pada orang-orang, membuat orang mengikuti perintah dengan memainkan penghormatan mereka pada dewa. Ada lebih dari satu juta orang di sini. Oleh karena itu, Long Chen menolak untuk percaya bahwa Pil Fali akan bersedia menghabiskan begitu banyak energi dewa yang berharga untuk manik-manik pemecah penghalang ini. Tebakan ini akhirnya benar. Itu adalah ilusi, dan energi di dalamnya hanya terasa seperti energi dewa. Long Chen melangkah melewati penghalang cahaya, memukau para ahli. Apakah Pil Fali benar-benar hanya mencoba menakut-nakuti mereka? Jantung mereka berdebar kencang, tetapi ketika beberapa orang dengan berani akan mengujinya juga, Long Chen tiba-tiba berjalan kembali. Magang senior saudara Long Chen. Kalian semua secara pribadi melihat saya masuk sekarang. Tetapi yang lain tidak bisa melihatnya, jadi mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk masuk. Itu sebabnya saya ingin menguji sesuatu. Petik 2. Long Chen mengeluarkan cakram perunggu. Itu adalah bagian dari Bel Wastelen Timur. Dia mengulurkan tangan dan memotong penghalang dengan dis, dan lubang besar benar-benar muncul di penghalang. Udara Grandao segera mengalir keluar dari sisi lain. Benar-benar seperti yang dikatakan Pil Fali, energi itu beberapa kali lebih padat di dalam penghalang daripada di luar. Penghalang berusaha untuk menyembuhkan, tetapi ada energi aneh yang tersisa dicelah, mencegahnya. Proses penyembuhan sangat lambat. Lonceng Wastelen Timur adalah keberadaan yang legendaris. Bahkan sebagian darinya memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang terjadi saat itu sehingga membuatnya jatuh ke dalam keadaan seperti itu? Tanya Long Chen. Dia tidak benar-benar mengharapkan ini berhasil, tetapi dia senang menemukan bahwa itu berhasil. Dia segera terbang, menciptakan lubang raksasa di penghalang. Energi Grandao mengalir keluar darinya, membuat para ahli di luar gembira. Magang senior saudara Long Chen, bisakah kita masuk? Apakah Anda menagih lebih banyak uang? Para ahli ini senang tetapi masih sedikit khawatir. Tidak dibutuhkan. Saya tidak terbiasa menagih lebih banyak uang setelah Anda membayar. Jika Anda mau, Anda dapat menyebarkan berita kepada orang-orang Anda. Saya akan terus meninggalkan lusinan bukaan ini di seluruh penghalang, dan mereka dapat masuk tanpa ragu, kata Long Chen. Terima kasih banyak, saudara magang senior saudara Long Chen. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Lagi pula aku punya tujuanku sendiri. Cepat atau lambat akan ada pertempuran berdarah antara saya dan Pilvali. Jika Anda bergabung dengan Pilvali, itu akan menambah tekanan ke pihak saya. Sekarang, karena Anda tidak perlu diculik oleh Pilvali, kami berdua diuntungkan. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Long Chen terbang, meninggalkan lubang raksasa lainnya. Dia dengan cepat menghilang dari pandangan. Cepat, beritahu orang-orang kita. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu di luar daerah. Cepat dan masuk ke wilayah inti. Petik 2 Era besar telah datang. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, atau kita bahkan tidak akan bisa melindungi diri kita sendiri. Murid-murid itu buru-buru menggunakan metode komunikasi rahasia mereka untuk menyebarkan berita. Akibatnya, banyak ahli yang masih mencari di daerah luar menyerbu. Melihat bukaan raksasa di penghalang, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka menyembunyikan beberapa kecurigaan, tetapi kemudian mereka melihat orang-orang lewat dengan mudah, dan semakin banyak orang yang menceritakan apa yang telah terjadi. Melihat para ahli mengalir ke wilayah inti, Long Chen tersenyum. Skema kecil Pil Fali telah hancur. Dia bertanya-tanya seperti apa reaksi para ahli Pil Fali setelah murid-murid mereka memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Sambil tertawa, Long Chen akhirnya menyelesaikan urusannya sendiri. Dia telah mengambil risiko ini untuk memasuki alam rahasia Brahma karena itu akan memutuskan apakah dia akan selamat atau tidak dari badai yang akan datang. Bab 2018 banding 2018 Di dalam wilayah inti, Long Chen kagum. Bahkan dia bisa merasakan fluktuasi energi surgawi Dao di tempat ini. Dia tidak bisa menyerapnya, tetapi tampaknya sangat bermanfaat bagi para jenius surgawi lainnya. Itu mempercepat tingkat di mana manifestasi mereka terbangun. Untung aku datang. Jika banyak orang ini ditipu untuk bergabung dengan pihak Pil Fali, itu benar-benar akan berakhir. Petik 2 Long Chen menghela nafas. Jika bahkan setengah dari orang-orang ini akhirnya bergabung dengan Pil Fali, itu sudah cukup untuk menginjak-injak benua. Itu mengabaikan seberapa kuat mereka setelah alam rahasia Brahma. Jika mereka membangkitkan manifestasi mereka, mereka akan menjadi lebih menakutkan. Bahkan jika manifestasi mereka tidak sepenuhnya terbangun, mereka akan tumbuh lebih kuat. Tau surgawi akan lebih membantu mereka dalam pertempuran. Jika bahkan beberapa ratus dari mereka berhasil membangkitkan manifestasi mereka, itu mungkin cukup bagi Pil Fali untuk meluncurkan serangan langsung ke Marsial Heaven Alliance. Apa penipu? Semua warisan di sini adalah untuk murid Pil Fali. Kita bahkan tidak bisa masuk. Long Chen mendengar orang mengutuk dan itu menarik perhatiannya. Dia kemudian terbang dan melihat sekelompok selusin murid dari aliansi keluarga kuno. Mereka berlumuran darah dan tampak murung, berdiri di atas altar. Apa yang sedang terjadi? Tanya Long Chen. Murid-murid itu adalah orang-orang yang baru saja dia izinkan. Mereka sangat berterima kasih padanya, dan salah satu dari mereka segera menjawab, altar ini adalah formasi transportasi yang mengarah ke wilayah percobaan bawah tanah. Kami mempertaruhkan hidup kami, berhasil mencapai akhir, tetapi sama seperti kami seharusnya mendapatkan hadiah. Penguasa persidangan mengatakan bahwa karena kami bukan murid Pil Fali, itu tidak akan memberikan hadiah kepada kami. Apa penipu? Petik 2. Murid-murid itu semuanya memiliki ekspresi jelek. Salah satunya khususnya pucat, diambang kehancuran. Roh Yuan Anda terluka. Anda harus bergegas dan makan Pil ini, atau Roh Yuan Anda akan menghilang dalam tiga hari. Long Chen menjentikan Pil obat ke murid itu. Murid itu buru-buru menelannya. Dalam persidangan, Roh Yuan-nya telah terluka parah. Dia juga mengetahui hal ini, tetapi dia berpikir bahwa dia akan dapat pulih dengan kemampuannya sendiri. Terima kasih banyak, Saudara Magang Senior Saudara Long Chen. Setelah meminum Pil tersebut, sang murid merasakan energi lembut yang memberi nutrisi pada Yuan spiritnya, perlahan menyembuhkannya. Saya kira Anda tidak membutuhkan percobaan ini. Jika Anda tidak membutuhkannya, saya akan masuk untuk melihatnya, kata Long Chen. Kami tidak menginginkannya. Tolong pergilah, kata murid itu. Mereka hampir mati di dalam, tetapi hadiahnya sebenarnya telah ditahan dan mereka telah dipindahkan. Jika Long Chen ingin masuk, mereka secara alami tidak akan berdebat. Baik-baik saja maka, Long Chen berjalan ke altar. Sebuah cahaya menyala, membawa Long Chen ke bawah tanah. Apakah kamu pikir Saudara Magang Senior Saudara Long Chen bisa lulus? Tanya salah satu murid. Mungkin, lagi pula, monster di levelnya tidak bisa dinilai oleh kita. Uh, jika bukan karena di Long, kita mungkin akan bertarung bersamanya. Tapi sekarang, ada garis pemisah yang jelas di antara kita. Ledakan. Beberapa saat setelah Long Chen menghilang, tanah bergemuruh. Murid-murid itu melompat kaget. Suara retakan muncul dan altar bergoyang dengan kuat. Lari. Ekspresi murid-murid itu berubah. Mereka telah berencana untuk tinggal di sini sampai Long Chen keluar, tetapi sekarang tampaknya hal seperti itu akan mempertaruhkan nyawa mereka. Ledakan. Altar meledak dan murid-murid itu terlempar ke belakang. Mereka berbalik, terkejut. Apa yang dilakukan Saudara Magang Senior Saudara Long Chen? Gemuruh terus terdengar. Sementara itu, tanah runtuh dan meledak, menembakkan debu ke udara. Adapun Long Chen, begitu dia memasuki wilayah percobaan, banyak boneka batu menyerangnya. Mereka sangat kuat, dan aura mereka tidak lebih lemah dari empirin sebiasa. Dengan mendengus, Long Chen menghancurkan mereka dengan tinjunya. Pukulannya begitu kuat sehingga dinding di sekitarnya retak dan hancur. Di atas tanah, altar hancur. Ini bukan rumahnya, jadi dia tidak keberatan menghancurkannya. Jika terserah dia, dia tidak akan meninggalkan sesuatu yang berharga untuk pilvali. Saat dia maju, lebih banyak boneka batu itu muncul. Mereka tumbuh lebih kuat, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Dia dengan cepat mencapai bagian terakhir dan berdiri di depan sebuah istana raksasa. Gerbangnya perlahan terbuka ketika dia tiba. Long Chen langsung memotong gerbang. Siapa yang punya waktu bagimu untuk membuka begitu lambat? Memegang Efil Moon, Long Chen masuk. Begitu dia masuk, pilar cahaya kemasan menyelimutinya dari atap. Sebuah suara mekanis terdengar, kamu bukan muridku dan tidak dapat menerima warisanku. Cepat dan pergi. Long Chen langsung memotong berkas cahaya. Siapa yang peduli dengan warisanmu? Cepat dan serahkan semua harta yang kamu miliki. Long Chen melihat sekeliling. Efil Moon tiba-tiba melepaskan cahaya hitam, merobek dinding. Istirahat. Istana menolak, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala. Namun, itu masih terkoyak oleh tebasan Long Chen. Dinding runtuh, mengungkapkan kasus, dan Long Chen mengumpulkannya. Membuka yang pertama, dia menemukan itu kosong. Membuka yang lain, dia menemukan itu juga kosong. Dia membuka 31 peti, dan sebagai hasilnya, semuanya kosong. Ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak mungkin seberuntung ini, kan? Akhirnya, dalam kasus terakhir, dia menemukan sesuatu. Itu adalah manik-manik yang dikelilingi oleh api. Itu cantik. Hei, Huo Long, biarkan aku melihat apa itu. Long Chen baru saja mengeluarkan manik-manik itu ketika Huo Long terbang dari lengannya dan melahapnya. Huo Long kembali ke ruang kekacauan utamanya, terus mencerna energi api yang sebelumnya diserap dari Earth Flame Spirit Beast. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Huo Long agak terlalu tidak sabar, bukan. Itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melihat apa itu. Tetapi ketika dia memeriksa Huo Long, dia menemukan bahwa auranya telah tumbuh lebih kuat. Setelah memikirkannya, Long Chen menyimpulkan bahwa manik itu adalah manik kelahiran roh api bumi. Itu digunakan untuk memberikan spiritualitas yang lebih besar kepada Earth Flame Spirit Beast. Biasanya, Earth Flame Spirit Beast tidak terlalu cerdas, jadi mereka lebih insting. Seringkali, naluri mereka menyuruh mereka untuk melahap tuan mereka. Tetapi dengan kecerdasan yang lebih besar, mereka semakin dekat dengan tuan mereka. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia dengar tetapi belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini mungkin terlihat seperti tidak ada apa-apanya, tapi itu adalah harta karun bagi Huo Long. Bagaimanapun, kecerdasan Huo Long sangat tinggi, dan ketika kecerdasannya tumbuh, ia akan dapat bekerja sama dengan Long Chen dengan lebih baik. Sayang sekali keberuntungan Long Chen sangat buruk. Dia hanya mendapatkan satu dari manik-manik ini. Jika dia bisa mendapatkan cukup banyak dari mereka, kecerdasan Huo Long tidak akan kalah dari manusia. Long Chen terbang keluar dari tanah, melepaskan gelombang debu. Murid-murid dari aliansi keluarga kuno itu berada di kejauhan, menatapnya dengan kaget. Long Chen sebenarnya telah menghancurkan persidangan bawah tanah. Long Chen menganggup ke murid-murid itu dan terbang. Dia dengan cepat melihat sekelompok murid yang sedih berkumpul bersama. Mereka juga murid yang telah melalui cobaan yang sulit, hanya untuk dibawa keluar ketika mereka mencapai akhir. Kelompok ini tidak beruntung, dan beberapa anggota mereka telah meninggal di dalam persidangan. Dari Pilvali, beraninya kamu menipu kami seperti ini. Anda meninggalkan semua cobaan di sini kepada murid-murid Anda sendiri. Untung kita masuk melalui celah yang dibuat Long Chen, atau kita akan terjebak seperti ini setelah bersumpah setia kepada mereka. Seperti yang diharapkan dari orang-orang jahat seperti itu, mereka meninggalkan semua barang bagus untuk murid mereka sendiri, sambil menipu kita untuk masuk. Murid-murid itu mengutuk di antara mereka sendiri. Mereka telah menyadari bahwa ini adalah jebakan. Jika mereka benar-benar menggunakan manik pemecah penghalang, betapa mengerikannya itu. Meskipun Long Chen mengatakan bahwa itu palsu dan tidak dapat mengikatnya, selalu ada peluang. Kesempatan sekecil apapun itu bisa memberikan tekanan yang cukup untuk menjadi iblis hati ketika mereka mencoba untuk maju ke ahli Netter Passage. Merasakan sepasang mata menatap mereka sepanjang waktu untuk memastikan mereka menepati sumpah mereka, bagaimana mungkin mereka bisa memahami hidup dan mati. Memikirkan itu, mereka merasakan ledakan ketakutan. Pilvali benar-benar penuh kebencian. Saat mereka mengutuk, mereka memperhatikan Long Chen. Magang Senior Saudara Long Chen Apa yang Long Chen tidak harapkan adalah untuk kelompok murid ini, yang merupakan anggota binatang suan, untuk benar-benar memanggilnya Saudara Magang Senior Long Chen. Tampaknya seperti ras kuno, binatang suan tidak semuanya sama. Bagaimanapun, akan selalu ada apel baik dan apel buruk. Tetapi dengan apel buruk yang terkendali, Long Chen secara tidak sadar menganggap semua binatang suan sebagai buruk. Long Chen bertanya kepada mereka tentang wilayah percobaan ini, dan seperti terakhir kali, dia menghancurkannya. Kali ini dia lebih beruntung, dan dia mendapatkan tiga earth flame spirit birting bats dan dua item divine atribut api. Sambil tersenyum, Long Chen melemparkan manik-manik kelahiran roh api bumi ke Huolong. Saat dia hendak pergi, salah satu binatang suan memanggilnya. Magang Senior Saudara Long Chen, harap tunggu. Kami tahu banyak daerah serupa lainnya. Apa kamu menginginkan mereka? Bab 2019 banding 2019. Tanah meledak lagi dan lagi. Long Chen merobek daerah percobaan alam rahasia Brahma, menghancurkan percobaan dan mengambil hadiah terakhir. Uji coba itu seharusnya memberikan hadiah tunggal kepada siapapun yang lulus sebelum memindahkannya. Harta yang tersisa adalah untuk orang lain. Tapi Long Chen mengabaikan aturan itu, langsung menghancurkan formasi dan mengambil harta. Alam rahasia Brahma ini adalah salah satu tanah warisan Pilfali. Semuanya di sini adalah buatan manusia. Namun, untuk beberapa alasan, Pilfali telah kehilangan kendali, dan hanya murid Lifestar yang bisa masuk sekarang. Adapun murid-murid bintang kehidupan dari Pilfali, banyak dari mereka berada di tengah-tengah cobaan ketika Long Chen menerobos masuk, membuat mereka takut. Namun, Long Chen tidak membunuh mereka. Seperti yang dia katakan, setelah mengambil uang mereka, selama mereka tidak menyerangnya, dia tidak akan menyerang mereka. Itu tidak menghentikannya untuk menghancurkan ratusan wilayah percobaan. Daerah-daerah percobaan itu diberitahukan kepadanya oleh murid-murid lain yang dipenuhi dengan kemarahan terhadap Pilfali. Jika bukan karena Long Chen, mereka mungkin telah jatuh ke perangkap mereka dan terikat pada keinginan mereka. Memberitahu Long Chen di mana daerah percobaan lembah Pilfali tidak menguntungkan mereka sedikitpun, tetapi melihat daerah percobaan itu dihancurkan satu per satu memungkinkan mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka. Setelah menyampaikan informasi kepada Long Chen, mayoritas murid memilih untuk mencari tempat terpencil dan dengan tenang menyesuaikan diri dengan Grandao yang hadir di sini. Mereka berharap untuk membangkitkan manifestasi mereka lebih cepat. Setelah membolak-balik beberapa uji coba, Long Chen mulai menunjukkan kepada orang-orang apa hadiahnya. Mereka adalah harta hanya untuk murid Pilfali. Di luar Pilfali, mereka pada dasarnya tidak berguna. Adapun Pilobat tingkat ke-11 yang legendaris itu, tidak pernah muncul. Itu hanya omong kosong. Dia tidak menemukan petunjuk tentang itu. Penipuan Pilfali kali ini telah diungkap oleh Long Chen. Mereka berharap untuk menarik sebagian dari para ahli netral ini ke pihak mereka, tetapi sekarang mereka akhirnya menyinggung mereka tanpa memiliki apa yang disebut sumpah dewa untuk mengikat mereka. Peluang mereka untuk bergabung dengan Pilfali di masa depan telah turun tajam. Dugaan Long Chen adalah bahwa tujuan Pilfali adalah untuk menarik orang-orang ini, dan ketika orang-orang itu menyadari bahwa semua hal baik di sini disembunyikan dari mereka, mereka akan dipaksa untuk mendengarkan perintah berkat kutukan dewa. Selain itu, sementara harta di sini tidak dapat diperoleh oleh mereka, ada energi dari hadiah Grendau yang membantu mereka membangkitkan manifestasi mereka, dan setelah itu Pilfali selalu dapat memberikan kompensasi lebih lanjut untuk menenangkan kemarahan mereka. Lagi pula, mereka pasti sudah bersumpah. Selanjutnya, setelah ditipu, akankah para jenius surgawi yang sombong ini benar-benar mengatakan apa yang telah terjadi? Itu hanya akan semakin mempermalukan mereka. Yang paling ditakuti oleh para jenius ini adalah hati dao mereka dipengaruhi oleh kutukan dewa. Bahkan jika kutukan dewa itu palsu, itu akan meninggalkan benih keraguan yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Justru karena inilah para murid merasa sangat membenci Pilfali. Mereka lebih suka memberikan informasi Longchen tentang wilayah uji coba secara gratis hanya untuk curhat. Setelah beberapa hari bekerja, kemanapun Longchen pergi menjadi reruntuhan. Para murid di sekitar untuk melihat itu semua merasa sangat segar. Beberapa murid itu bahkan mengikuti Longchen untuk melihatnya menghancurkan lebih banyak cobaan. Itu adalah pemandangan yang indah bagi mereka. Bahkan, beberapa orang bahkan merasa bahwa hanya menonton pertarungan Longchen bermanfaat bagi kultivasi mereka sendiri. Beberapa orang mengaktifkan geok fotografi untuk merekam pemandangan itu. Longchen memperoleh hadiah berlimpah. Dia telah mendapatkan lebih dari 3.000 manik-manik kelahiran roh api bumi dan lebih dari 200 item surgawi api. Dia juga telah membunuh lusinan earth flame spirit beast yang kuat. Huo Long sangat diuntungkan. Itu tumbuh lebih kuat dan lebih cerdas. Adapun Longchen, dia cukup murah hati. Jika orang memberinya informasi tentang wilayah percobaan, dia tidak akan keberatan memberikan apa yang dia temukan jika itu tidak berguna untuk Huo Long. Pada awalnya, orang-orang itu dengan sopan menolak, karena hanya menonton Longchen menghancurkan wilayah percobaan ini sudah memuaskan. Tapi kemudian Longchen hanya melemparkan barang-barang itu kepada mereka. Hal-hal itu tidak murah. Jika diletakkan di pasar, mereka akan bernilai cukup banyak uang. Mereka adalah harta yang tak ternilai bagi para pembudidaya atribut api. Melihat Longchen melemparkan hal-hal seperti itu kepada mereka, para murid itu bahkan lebih termotivasi untuk menemukan lokasi daerah percobaan. Petik 2 Tanda Seru Petik 2 Ketika berita tentang apa yang terjadi di dalam alam rahasia Brahma mencapai para ahli pilfali, mereka marah. Penatua Tianqi mengatupkan giginya begitu keras hingga berderit. Dia tidak bisa lagi bertindak seperti orang bijak yang tenang. Sebaliknya, sepertinya api akan meledak dari matanya. Longchen menghancurkan seluruh alam rahasia Brahma, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Ada lusinan sesepuh di dekatnya, menata Penatua Tianqi dengan gugup. Mungkin kita harus memperingatkan Putri Surgawi. Menyelidiki seorang Penatua dengan hati-hati. Apakah kamu idiot? Putri Surgawi saat ini sedang diberkati oleh cahaya Surgawi di dalam istana Surgawi Brahma. Bagaimana kita bisa mengganggunya sekarang? Mengutup Penatua Tianqi. Penatua itu segera menutup mulutnya, tetapi di dalam, dia mengutup Penatua Tianqi yang gagal menangkap Longchen pada awalnya. Sekarang dia menyebarkan kemarahannya pada mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuntut Elder Line. Status Penatua itu terlalu tinggi bagi Penatua Tianqi untuk mengamuk padanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Longchen tidak bisa dibiarkan meninggalkan Pilfali. Saat ini, dia menjadi tikus yang menyedihkan yang menghancurkan sebanyak yang dia bisa. Dia juga telah menghancurkan rencana penguasa lembah, dan mereka yang seharusnya menjadi bawahan yang setia sekarang menjadi musuh. Chief, para yang tidak tahu berterima kasih itu, apakah mereka tidak tahu bahwa kitalah yang memberi mereka kesempatan untuk memasuki alam rahasia Brahma. Kami membiarkan mereka masuk secara gratis. Penatua Tianqi tiba-tiba mengutuk. Dia telah mengutuk lebih banyak hari ini daripada yang dia miliki selama sebagian besar hidupnya. Yah, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kita hanya bisa menunggu Putri Surgawi keluar dari pengasingan, atau beberapa orang membangkitkan manifestasi mereka dan menantang Longchen. Kami hanya bisa menunggu. Penatua Tianqi menghela nafas tanpa daya. Namun, itu hanya masalah waktu. Pilar aliansi surga bela diri adalah Longchen. Selama dia mati, Dragon Blood Legion akan menjadi naga tanpa kepala dan patah tulang, dengan moral Martial Heaven Alliance Angelic. Jadi tidak peduli berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan Longchen, selama kita menangkapnya pada akhirnya, kita akan tetap menjadi pemenangnya. Penatua Kili, Anda bertanggung jawab atas formasi besar. Jika ada kecelakaan sekecil apapun, Anda tahu konsekuensinya. Petik 2. Penatua Kili itu tersenyum tipis dan dengan tenang berkata, Penatua Tianqi, jangan khawatir. Saya memiliki 36 murid saya yang berjaga-jaga, serta 160 ribu murid istana surgawi api yang menjaga 8 formasi surgawi. Bukan tidak mungkin bagi Longchen untuk meninggalkan Pilfali. Bahkan penguasa lembah sendiri tidak akan bisa pergi tanpa tablet kita masing-masing. Hal-hal telah dinaikkan ke tingkat kehatian-hatian tertinggi. Formasi besar diaktifkan sepenuhnya. Untuk melewati formasi akan membutuhkan tablet dari 36 tetua dari Pilfali dan 72 sesepuh dari Flame Divine Palace. Selanjutnya, 8 pos pemeriksaan harus ditutup sebelum seluruh formasi dilepaskan. Alam rahasia Brahma hanya memiliki satu jalan keluar, dan tidak berbatasan dengan dunia lain. Bahkan menembus ruang tidak akan berhasil. Setelah alam rahasia Brahma ditutup, semua orang di dalam akan dibawa keluar. Pada saat itu, Longchen akan ditangkap. Selama kamu mengerti, ingat, karena orang-orang kastil kuno yang mencapai surga telah pergi, orang-orang tahu bahwa Longchen telah datang ke sini. Kami juga harus bisa menghentikan serangan dari luar. Tidak ada kesalahan kali ini, kata Penatua Tianqi. Ada cahaya menyeramkan di matanya. Mungkin dia sedang mempertimbangkan bagaimana cara menyiksa Longchen begitu dia ditangkap untuk melepaskan amarah di hatinya. Bab 2020 Longchen menghabiskan tujuh hari menghancurkan wilayah percobaan. Pada hari ketujuh, dia bertemu dengan Earthflame Spirit Beast yang menakutkan di ruang bawah tanah. Itu sebenarnya api naga ilusi hitam. Kekuatannya mencengangkan, dan Longchen menghabiskan beberapa jam untuk melawannya sebelum bekerja sama dengan Huo Long untuk menariknya ke ruang kekacauan utama. Tidak diketahui berapa tahun itu telah hidup. Terlepas dari seberapa kuat Huo Long, melahapnya sangat sulit. Pada akhirnya, Huo Long dengan marah menelannya dalam satu tegukan dan kemudian memasuki keadaan tertidur. Itu jelas terfokus pada mencerna energinya dan tidak akan dapat membantu Longchen untuk sementara waktu. Menambahkan semua binatang api lain yang telah dikonsumsinya, Huo Long penuh. Itu tidak bisa makan lagi. Selama Longchen menghancurkan wilayah percobaan, sebagian besar ahli telah menetap. Mereka menghilang, menemukan tempat mereka sendiri untuk memasuki pengasingan. Alam rahasia Brahma sangat besar, dan Longchen tidak bisa begitu saja melanggar wilayah percobaan. Dengan Huo Long dalam pengasingan, Longchen memutuskan untuk tenang. Dia melihat ke arah tertentu dan mulai bergegas menuju pusat alam rahasia Brahma. Longchen menghabiskan sebagian besar hari dengan terbang sebelum dia melihat satu set pilar surgawi di kejauhan. Setiap pilar memiliki seorang ahli yang duduk di atasnya. Di pilar-pilar itu, dia melihat Di Feng, Si Eluo, dan sejenisnya. Tampaknya tempat ini secara khusus diatur untuk membangkitkan manifestasi mereka. Mereka adalah pilar persegi setinggi ratusan meter, dan cahaya grandao memandikan mereka. Di Feng dan yang lainnya telah membentuk pusaran energi surgawi dao di atas mereka, menyerap energi. Longchen juga melihat Xiong Tianba di kejauhan. Dia dalam keadaan meditasi, manifestasinya aktif di belakangnya saat dia berkomunikasi dengan Tao surgawi. Hanya ada 108 pilar. Namun, mereka tidak semua ditempati oleh pilvali. Bahkan, mereka sebagian besar ditempati oleh para ahli dari kekuatan lain. Magang senior saudara Longchen, jangan melangkah lebih jauh. Ada kepala penghalang. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan terbunuh. Seseorang di kejauhan tiba-tiba berteriak ke Longchen. Longchen berbalik, hanya untuk menemukan bahwa sebenarnya ada lebih banyak ahli yang duduk di daerah terdekat. Perhatiannya terfokus pada pilar surgawi, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia melihat puluhan ribu orang. Apa yang sedang terjadi? Longchen berjalan ke arah orang itu. Di antara orang-orang ini, Longchen melihat banyak tatapan bermusuhan. Tampaknya sebagian besar dari orang-orang ini setiap ada pilvali. Mereka tidak membuang waktu di wilayah luar, malah menyerbu ke tempat ini. Namun, ada juga beberapa ahli netral yang akhirnya berlari ke tempat ini tanpa informasi apapun. Ah, sebenarnya ada formasi yang menjaga tempat ini. Tidak heran saya tidak memperhatikan mereka. Ketika Longchen berjalan, dia menemukan bahwa fluktuasi menyelimuti tempat ini. Ada hadiah cahaya surgawi yang samar. Tampaknya area ini juga cocok untuk memahami grendau, tetapi efeknya tidak sebagus pilar surgawi. Murid netral yang telah memperingatkan Longchen mengabaikan tatapan murid lain. Dia berkata, Kami ditipu. Apa yang disebut peluang dan peluang semuanya diserahkan kepada orang-orang mereka sendiri. Mereka yang tiba di tempat ini paling awal terkunci pada cahaya suci dan kekuatannya terfokus pada mereka. Adapun orang lain yang datang kemudian, cahaya surgawi sebagian besar mengabaikan kita. Ini semua tipuan, kata murid itu dengan penuh kebencian. Ya, itu adalah jebakan. Kami hampir jatuh untuk itu, tetapi untungnya Anda membiarkan kami masuk tanpa sumpah itu, kata murid lain. Ada ratusan ahli yang berjalan ke depan ke Longchen sekarang untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Orang-orang ini datang terlambat. Meskipun mereka diselimuti oleh cahaya surgawi, itu tidak mengakui mereka. Energi Grandao Formasi diberikan kepada mereka yang datang lebih dulu. Orang-orang yang datang lebih dulu adalah pendukung setia Pilfali. Mereka menerima perlakuan khusus ini. Dengan kata lain, bahkan untuk para ahli netral yang telah memutuskan untuk menggunakan manik-manik pemecah penghalang dan bersumpah setia pada Pilfali, mereka tidak akan mendapatkan perlakuan sebaik pendukung aslinya. Manfaat sebenarnya bukan untuk mereka. Itulah sebabnya para murid ini langsung datang untuk melaporkan apa yang terjadi pada Longchen. Mereka merindukan Longchen untuk menghancurkan tempat ini juga. Jika mereka tidak dapat memperoleh manfaat apapun, maka tidak ada yang harus mendapatkan apapun juga. Longchen memandang para murid yang duduk di dalam cahaya surgawi. Ekspresi murid-murid itu langsung berubah. Mereka mulai mengumpulkan energi, bersiap untuk bertarung. Longchen dengan acu tak acu berkata, jangan khawatir, uang yang Anda bayarkan berarti saya tidak akan menyerang Anda. Itu sama untuk mereka. Longchen menunjuk ke Diefeng dan yang lainnya yang berada di pilar batu. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa bahkan jika Anda berhasil membangkitkan manifestasi Anda, Anda harus berpikir dengan hati-hati tentang apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh saya atau tidak. Jika Anda mengangkat senjata melawan saya, uang itu tidak akan lagi melindungi Anda. Hati para ahli itu bergetar. Tampaknya Longchen tidak peduli sedikitpun. Bahkan, dia bahkan tidak peduli dengan Diefeng, Sialuo, Siong Tianba, dan yang lainnya. Kepada murid yang memperingatkannya, Longchen berkata, terima kasih banyak atas peringatanmu. Tapi ada sesuatu yang saya inginkan di dalam, jadi saya akan masuk. Longchen langsung berjalan lebih dekat ke pilar surgawi. Mereka tampak diatur secara serampangan, tetapi intuisi Longchen mengatakan kepadanya bahwa itu adalah gerbang. Melihat Longchen masuk, murid itu ingin memperingatkannya untuk berhati-hati. Beberapa orang telah ditarik ke pilar surgawi sebelumnya, tetapi mereka telah dimusnahkan oleh cahaya surgawi tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan. Seperti yang diharapkan, begitu Longchen mendekat, seberkas cahaya surgawi turun dari langit, menabrak Longchen tanpa ampun. Namun, dengan ayunan Efil Moon, cahaya itu pecah. Longchen dipaksa mundur beberapa langkah. Betapa ganasnya, para murid yang menonton tercengang oleh pemandangan ini. Dunia bergetar hebat saat Longchen menghancurkan cahaya surgawi. Cahaya keemasan yang gemilang berkumpul, dan sebuah istana mega perlahan menampakkan dirinya di depan mata mereka. Istana ini benar-benar raksasa dan mengjulang tinggi ke langit. Setiap bata dan ubin berkilau dengan cahaya surgawi. Semua orang menatap kaget melihatnya. Begitu istana muncul, posisi pilar surgawi juga berubah. Mereka benar-benar membentuk dua barisan yang teratur menuju ke istana. Adapun para ahli yang bermeditasi di atas pilar, mereka dikejutkan oleh ini. Mereka juga menatap kaget ke istana. Jadi ini adalah tanah warisan terbesar alam rahasia Brahma. Apa maksud dari kata-kata itu? Mengapa mereka tampak begitu kuat? Semua orang menatap kaget ke istana. Tiga kata emas bersinar terang di istana. Kata-kata itu menyebabkan jiwa mereka bergetar. Mereka bukan karakter abadi. Tidak ada yang mengenali mereka. Istana Dewa Brahma. Namun, sementara Longchen tidak mengenalinya, kata-kata ini keluar dari mulutnya secara naluriah. Niat membunuh muncul di matanya. Di Feng dan yang lainnya yang berada di pilar batu tidak berani bergerak. Mereka diselimuti oleh tekanan surgawi yang luar biasa dari istana. Longchen berjalan maju menuju istana. Begitu dia memasuki jangkauan pilar surgawi, mereka semua menyala sekaligus, dan 108 pedang surgawi menusuk ke arah Longchen. Para ahli yang jauh semuanya melompat ketakutan. Terlepas dari jarak mereka, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang suci itu. Kamu merusak kuil Brahma, aku memberimu wajah dengan berkenan masuk, tetapi kamu berani menghentikanku. Untuk beberapa alasan, kemarahan Longchen melonjak. Dengan mendengus dingin, dia menyerang ke depan, menyerang pedang suci itu. Berhenti-berhenti, itu menyakitkan. Mereka sepenuhnya kental dengan energi surgawi. Teriak Evil Moon. Tetapi dalam kemarahan Longchen, dia tidak mendengar. Cincin surgawinya tiba-tiba muncul di belakangnya. Dunia bergetar hebat. Tekanan divine yang datang dari istana dipaksa kembali saat dominasi akan meluas. Kamu berani menghentikanku. Dihancurkan. Longchen benar-benar memaksakan jalannya di depan salah satu pilar surgawi dan menyerangnya. Berhenti. Pakar Raskuno di atasnya berteriak, tetapi teriakannya tidak menghentikan Longchen. Evil Moon menebas pilar divine. Pilar raksasa itu jatuh ke tanah. Adapun pusaran air di atas kepala ahli Raskuno, itu menghilang. Pakar Raskuno sangat marah, tetapi para penonton yang jauh tersenyum. Ketika pusaran air itu menghilang, mereka merasakan energi Grandao di sekitarnya semakin padat. Jelas, tanpa dia menyerapnya, mereka bisa menyerap lebih banyak. Karena munculnya istana surgawi Brahma, banyak ahli yang ditarik. Mereka melihat cahaya yang menusuk datang dari sini, dan mereka terbang dengan cepat. Melihat Longchen, salah satu murid itu dengan bersemangat berteriak, magang senior saudara Longchen, kamu bisa melakukannya. Hancurkan tempat ini juga. Murid-murid ini sekarang jelas tentang penipu Pilfali, dan mereka marah. Semakin banyak masalah yang disebabkan Longchen, semakin bahagia mereka. Namun, saat mereka bahagia, para ahli di atas pilar surgawi berubah menjadi hijau. Longchen sekarang menyerbu ke arah pilar lain. Terima kasih telah menonton!